Intro Baik Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi di waktu Indonesia bagian Barat menjelang siang Persis jam 9.05 di laptop saya Acara webinar kita hari ini Sabtu, tanggal 4 April 2020 Kita mulai Mengingat kondisi Internasional Terkhusus Indonesia dalam Masih dalam wabah COVID-19 Jadi saya pikir Kita sebelum mulai acara ini Kita berdoa menurut agama dan percayaan Masing-masing Bagi yang beragama Islam Kita bacakan surah al-fatihah Kepada yang beragama selain daripada Islam Disesuaikan Masing-masing Untuk itu kita mulai berdoa Al-fatihah Baik Bapak Ibu Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dari negara kita tercinta ini Amin Nah Bapak Ibu sekalian Hari ini Sebagaimana flyer yang sudah sampai ke tangan kita masing-masing Saya lawan jurnal Indonesia Mengadakan webinar Hari ini Ada dua sesi Nah Sesi pertama ini Kita mulai jam 9 semuanya Yang berakhir nanti Yang soal pada jam 12.00 Namun Diharapkan juga kepada kita semua nanti Untuk mengikuti di sesi kedua Sebab itu juga tak akan penting Kontennya Nah Di sesi pertama ini Ada tiga Pembicara kita Ini kalau saya lihat namanya ini Orang yang tak asing lagi Di dunia Jurnal elektronik gitu ya Apalagi Yang sudah kenal dengan relevan jurnal Indonesia Yaitu Mas Andri Putra Kesemawan Beliau ini adalah Ketua Ketua umum Relevan jurnal Indonesia Atau ketua pengurus pusat Sebentar ini kok ada yang Angkat tangan Masih dengar suara saya kan Mas Andri ya Masih Pak Masih ya Oke Pemateri kedua kita Kang Busro Ini dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung Pemateri ketiga nanti Mas Muhammad Tanjil Murtazam Dari Umsida Sidoarjo Muhammadiyah Sidoarjo Ada pun nanti materi yang dibahas oleh Kang Busro Itu tentang setting DOI 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 Tapi bukan DOI pacar DOI pacarnya Dan error activation Terkait dengan DOI Nanti biasanya Error-error yang sering terjadi Dalam setting DOI Kalau Mas Tanjil nanti Akan berbicara tentang Crossmark overview And embed In OJS 2 Dan OJS 3 Tapi Kang Busro nanti Sesi kedua Mudah-mudahan tidak ada perubahan Mas Tanjilnya nanti Di sesi ketiga Nah sesi pertama Ini Mas Andri Putra Kesemawan Sebagai pimpinan Railwan Juro Indonesia Akan menyampaikan Tentang RJI itu sebagai Organisasi sponsor Sponsor organisasi Crossref Nah terkait tentang ini nanti Kita sama dengarkan Penjelasan Dari Pakarnya Mas Andri Putra Kesemawan Masih di Jogja ini kan Mas Andri Oh lagi mute itu Masih Masih Nggak balik ke Jambi kan Nggak ya Belum ya Nggak boleh keluar Jogja mas Nggak boleh ngundik pak Iya Baik Mas Andri Kesempatan Dan Apa hal mau disampaikan Terkait sponsor Organisasi Crossref ini Kami persilahkan Kepada Mas Andri Putra Putra Kesemawan Silap-silap aja Saya namanya Seringan Mas Andri Gitu aja ya Baik Mas Andri Kami persilahkan Dengan format Mas Andri Baik Silahkan Mas Oke Terima kasih Dodi Siregar Dari Egan Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu Sudah berkenan Bergabung Di Jakan RJI Jadi Semoga Tidak bosan Dengar suara saya Terima kasih Ibu Joli Dari Medan Juga bergabung Pak Hasrat Aiman Dari Lubuk ya Kalau nggak salah Terus Ada ini Apa namanya Pelanggan setia itu Pak Hindra Gustomi Wajahnya nggak asing lagi Pak Karona Dari Bengkulu Pak Ahmad Yani Dari Palu Dan beberapa Ibu sekalian Yang tidak bisa saya sebut Satu-satu Jadi pada pagi ini Saya akan menyampaikan Sedikit Informasi Mengenai Sponsoring Organisasi Sponsoring Organisasi Itu Yang Dibuat Program Yang dibuat Dibuat oleh Crossred Jadi Saya share Ini ya Saya share Spring Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Nah, sebelum sampai sejauh itu, saya coba sampaikan lagi informasi, sedikit informasi mengenai RJI. Jadi, jadi, apa... Mas Andri putus-putus suaranya Halo Mas Andri Mas Andri Hilang suaranya Saya pakai ini aja Dengar Pak Ya hilang-hilang suaranya Putus ini Jelas sudah Sekarang sudah jelas Tapi kalau bisa Mas Andri mohon diulang sedikit ke belakang Pemaparannya tadi Halo Iya Pak Oke 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 jadi Apa namanya RJI sebagai Sebagai sponsoring organizationnya Crossref itu punya kewajiban untuk Apa namanya Mendampingi Terus membantu Bapak Ibu yang Kesulitan dalam aktivasi DOI Jadi Kita menjadi sponsoring Organisasinya Crossref itu Sejak tahun 2017 Jadi 2017 November Ada waktu itu ada 10 institusi yang daftar ke kita Nah Sekarang Tahun 2020 Itu ada Sembilan ratus lima puluh Lebih Institusi yang daftar DOI melalui RJI Nah Bapak Ibu bisa lihat di Web kami DOI.relawanjurnal.id Nah Di sana ada member Ini belum di update Jadi Di sini ada Apa namanya Ada kampus-kampus Daftar melalui kita Terakhir 951 Ini Nah Dari data Ini Kita punya kewajiban Itu Jadi maka Apa namanya RJI membuka Buat forum Di forum itu ada room khusus Untuk Crossref Jadi Bapak Ibu Kalau Kalau Saat ini sedang urus DOI melalui RJI Itu bisa Apa namanya Bisa mengurus Bisa melihat Pedoman-pedoman Atau Apa namanya Tutorial-tutorial yang kami tuliskan di forum Itu Nah Banyak sekali Apa namanya Bapak Ibu yang Yang dia langsung jabri Jabri ke masing-masing kita Untuk bagaimana cara setting DOI Padahal kita sudah menyiapkan itu Di email juga sudah kita siapkan Nah Sampai ke tutorial di YouTube juga sudah kita siapkan Tapi namanya Orang Indonesia Terutama Kita di budaya timur Ya Kalau nggak bertanya itu Nggak Nggak afdol Nah Sudah diberi penjelasan lengkap Di email Itu masih ada yang bertanya Ya kita layani Dan Dan kita nggak Apa namanya Kita nggak bosan-bosan Untuk melayani Terus Tutorial itu Juga kita buatkan di YouTube Apa namanya Ada Tutorial kita Itu di YouTube Soal Setting dan aktifasi DOI Nah Kebanyakan Bapak Ibu yang sering Sering Error aktifasi DOI Itu kan biasanya Download XML-nya Nol Terus Apa namanya Ganti nama Gara-gara settingnya Tidak diperhatikan Yang mode-mode Seperti itu Banyak yang Terjadi Itu Case-case-nya Seperti itu Nah Bapak Ibu yang saya hormati Ini Adalah informasi Di bagian about Informasi bahwa Kita sebagai Sponsoring Organisasinya Crossref Itu punya Punya Wawenang Untuk Apa namanya Ada Empat hal ini Jadi Itu Wawenang Dan Sekaligus Saya ingat sebagai Tanggung jawab RJI Untuk Apa namanya Membantu Bapak Ibu selalu Pengelajuran di Indonesia Nah Berikutnya Kenapa kita Mengajukan Sponsoring Organisasinya Ke Crossref Karena Pada saat itu Kita melihat Bahwa Perguruan tinggi Perguruan tinggi Atau Institusi di Indonesia Yang mengurus DOI Melalui Crossref Itu Bayarnya Menggunakan Dollar Ya Menggunakan Dollar Terus Harus Ke bank Atau Pakai Paypal Atau Pakai Apa yang Itu Cukup Merepotkan Bagi Institusi Maka kita Coba Ngobrol Ke Crossref Gimana Caranya Kita bisa Buat Semacam Agen Seperti itu Maka Crossref Menawarkan Kepada kita Untuk Buat Mengikuti Program Sponsoring Organisasinya Nah Apa namanya Muncul ini Sponsoring Organisasinya Terus Akhirnya Kita Buat Terus Kita Coba Sampaikan Ke Publik Nah Ternyata Respon Publik Cukup Baik Apalagi Didukung Tahun 2018 Ada aturan Akreditasi Bahwa Jurnal Kalau Memaju Akreditasi Harus Punya DOI Walaupun Ada yang Menggunakan DOI Zinodo Nah Zinodo Kemarin Sempat Didiskusikan Bahwa Belum Diterima Ketika Jurnal Menggunakan DOI Zinodo Terus Menggunakan DOI Crossref Nah Awalnya Kita Apa Namanya Hendak Ya Karena Keprihatinan Kita Terhadap Pengelola Jurnal Atau Institusi Yang Urus DOI Crossref Maka Kita Coba Urus DOI Urus Sponsoring Organization Ini Nah Akhirnya Diterima Terus Di Oke Lanjut Tahun 2017 Itu Ada 10 Sampai 11 Institusi Yang Daftar Terus Kita Jalan Nah Nah Di Akhir-akhir Ini Kita Coba Sampaikan Ke Crossref Bagaimana Kalau Kita Buat Rapat Meeting Tahunan Crossref Nah Meeting Tahunan Crossref Di Indonesia Sebenarnya Sudah Dijadalkan Sudah Diagedakan Tanggal 24 Agustus 2020 Di Indonesia Surabaya Namun Karena Ada Pandemi Ini Musibah Seperti Ini Maka Akhirnya Dicancel Dan Belum Ditentukan Tanggal Dan Waktunya Nah Nah Karena Berawal Dari Dari Keinginan kita Untuk Bantu Institusi Yang Urus DOI Ke Crossref Maka Apa Namanya Pembayaran Pembayaran Juga Kita Sesuaikan Dengan Apa Namanya Kemampuan Institusi Yang Ada Di Indonesia Jadi Kalau Bapak Ibu Mengurus DOI Langsung Ke Crossref Itu Biaya Tahunannya Apakah Prefiknya Itu Dipakai Atau Tidak Itu Harus Bayar 275 Dollar Kalau Dollar Stabil Di 13.000 Itu Sekitar 3.900.000 Sekarang Dollar Sudah 16.000 Lebih Maka Bisa Lebih 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 Dari 4.000.000 Nah Kalau Bapak Ibu Mengurus DOI Lewat RJI Maka Yang Annual Sebesar Itu Hanya Sekarang 500.000 Dan Bayarnya Laut Rupiah Ini Yang Meringankan Bapak Ibu Di Institusi Masing-masing Ketika Mengurus DOI Melalui RJI Ada Banyak Perguruan Tinggi Negeri Swasta Bahkan Asosiasi Asosiasi Juga Ada Yang Mengurus DOI Lewat RJI Nah Selain Kemudahan Pembayaran Apa Namanya Kita Juga Sempat Ngobrol Dengan Crossref Gimana Caranya Kita Bisa Urus Cek Plagiasi Maka Bapak Ibu Yang Urus DOI Melalui RJI Itu Bisa Cek Plagiasi Di Apa Bisa Urus Similarity Check Akun Similarity Check Similarity Check Identicate Apa Mas Ya Similarity Check Operate By Identicate Jadi Crossref Punya Kerjasama Dengan Identicate Intinya Apa Namanya Member Membernya Crossref Punya Akses Untuk Kesana Jadi Bapak Ibu Kalau Yang Sudah Urus DOI Melalui RJI Itu Bisa Urus Check Similarity Tapi DOI Harus Diaktifkan Dulu Nah Bapak Ibu Harus Masukkan Dulu Disini Nama Kampus Misal Nama Kampus Nya Adalah Nah Disini Coba Saya Lihat Universitas Widia Mataram Nah Klik Aja Diklik Terus Lihat Disini Persentasenya Berapa Kalau Persentasenya Di bawah 90 Maka Belum Bisa Urus Check Plagiasi Tapi Kalau Sudah Lebih Dari 90 Maka Tinggal Diklik Disini Apply Here Nah Untuk Yang Ini Cek Plagiasi Ini Annual Feenya Dibayarkan Oleh RJI Sudah Ditanggung Oleh RJI Nah Bapak Ibu Tinggal Bayar Yang Per Sekali Ceknya Jadi Per Sekali Cek Itu Misal Dokumen Yang Sama Dicek Dua Kali Maka Dua Kali Pembayaran Per Sekali Ceknya Itu 0,75 Dollar 0,75 Dollar Itu Tagihannya Setahun Kemudian Misal Sekarang Bapak Ibu Urus Tanggal 4 Bulan 4 2020 Pagi Hanya Nanti Tanggal 4 Bulan 4 2021 Atau Sebelum Itu Yang Jelas Setahun Kemudian Baru Ini Nah Akun Similarity Cek Ini Bapak Ibu Bisa Create User Sampai 2000 User Misal Universitas Widiam Mataram Ini Punya Dosen Berapa 500 Itu Semuanya Bisa Dikasih Akun Bisa Dikretkan Akun Karena Bisa Buat 2000 Akun Similarity Cek Tapi Memang Yang Ini Similarity Cek Ini Itu Bapak Ibu Tidak Boleh Cek Borang Cek Disertasi Tidak Boleh Kalau Di 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 Agreement Itu Seperti Itu Tapi Ada Ketentuan Boleh Boleh Aja Ngecek Disertasi Atau Ngecek Tesis Tapi Itu Di Online Kan Dionline Kan Apa Namanya Full Tag Seperti Itu Nah Itu Yang Pertama Tadi Pembayaran Yang Kedua Bisa Urus Similar Dicek Terus Yang Ketiga Itu Bapak Ibu Bisa Mengikuti Program Wife Policy Wife Policy Ini Adalah Program Apa Namanya Gratis Ya Program Gratis Bayar DOI Baik Annual Maupun Apa Kontennya Jika Bapak Ibu Kampusnya Atau Asosiasinya Asosiasi Pun Asosiasi Non-profit Ya Kampus Asosiasi Yang Hanya Punya Satu Jurnal Nah Itu Gratis Ini Sebagai Tahung Jawab Kita Terhadap Bapak Ibu Yang Belum Ada Anggaran Untuk DOI Misal Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Apa Yang Disana Hanya Satu Jurnal Jurnal Keperawatan Atau Jurnal Apa Itu Silahkan Mengajukan Wife Policy Jadi Apa Namanya Kebijakan Untuk Penghapusan Biaya Register Konten Dan Annual fee Nah Program Ini Bisa Gugur Apabila Di kampus Bapak Ibu Buat Jurnal Baru Atau Yang Sekarang Satu Eh Tahun Tahun Ini Buat Jurnal Lagi Jadi Dua Nah Itu Otomatis Gugur Jadi Untuk Berikutnya Tidak Digratiskan Kita 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 Tagih Nah Itu Keuntungan Yang Ketiga Jadi Yang Pertama Tadi Pembayaran Yang Kedua Adalah Cek Plagiasi Yang Ketiga Adalah Wife Policy Jadi Apa Namanya Tiga Hal Ini Yang Saya Kira Itu Cukup Membantu Bagi Bapak Ibu Yang Urus DOI Melalui RJI Nah Itu Sedikit Informasi Terkait Dengan Sponsoring Organization Crossref Di Pendaftaran Bapak Ibu Bisa Langsung Di sini Di DOI .relawanjumnal .id Terus Apa Namanya Kalau Ada Kesulitan Kesulitan Soal Aktivasi Atau Soal Error DOI Atau Macem-macem Bapak Ibu Bisa Masuk Ke Forum Forum Itu Tidak Harus Registrasi Di Forum Bapak Ibu Bisa Silahkan Bebas Tanpa Harus Registrasi Tapi Kalau Mau Bertanya Itu Harus Registrasi Nah Forum Ini Itu Kemarin Kita Kita Buat Seperti Itu Karena Harus Registrasi Untuk Mereplay Itu Karena Banyak Spam Yang Masuk Itu Kemarin Ya Banyak Spam Terus Banyak Konten-konten Yang Masuk Sehingga Ketika Bapak Ibu Mau Replay Itu Harus Registrasi Nah Ini Terus Kemarin Ya Saya Kira Ini Terus Nah Terkait Dengan Sponsoring Organization Itu Biasanya Bapak Ibu Tanya Dengan Apa Namanya Tanya Itu Ngurus Ngurus Sponsoring Organization Gimana Nah Itu Bapak Ibu Bisa Bisa Urus Di Apa Di Process Sponsoring Organization Di sana Ada Apa Namanya Salah Sponsor Organisasi Crossref Nah Ini Terus Kemarin Sempat Kita Sempat Negosiasi Dengan Crossref Gimana Karena Kalau Apa Namanya Kampus Kampus Atau Institusi Yang Mengurus DOI Melalui RJI Gratis Kita Juga Sempat Negosiasi Seperti Itu Tapi Akhirnya Tidak Dikabulkan Tidak Dikabulkan Oleh Crossref Sehingga Tetap Bayar Nah Permasing-masing Institusinya Itu 5 Dollar Nah Itu Sedikit Informasi Terkait Dengan Sponsoring Organization Saya Kira Itu Karena Tadi Di Laptop Saya Sudah Ada Banyak Materinya Tapi Koneksinya Sedikit Tergendala Maka Saya Pake Komputer Yang Sebagai Admin Disini Saya Kira Itu Pak Dodi Sedikit Informasi Sponsoring Organization Jadi Nanti Ada Mas Busro Yang Bantu Soal Bagaimana Setting DOI DOJS 2 Dan OJS 3 Terus Bagaimana Cek Error Error Jadi Misal Kalau XML 0 Itu Error Kenapa Terus Kalau Ini Error Artifasinya Cara Ngecek Message Gimana Nah Sampai Nanti Pak Tanzil Itu Bagaimana Cara Pasang Crossmark Jadi Bapak Ibu Apa Namanya Sebenarnya Itu Sekarang Tidak Lagi Hanya Melulus Soal Aktivasi DOI Aja Atau Tidak Hanya Soal Ngurus DOI Jadi Sudah Apa Namanya Sudah Saatnya Bapak Ibu Urus Soal Crossmark Terus Soal Reference Linking Terus Soal Cheat Soal Funding Jadi Di artikel itu Dimasukkan Fundingnya Kalau di OJS 3 Sudah ada plug-in Fundingnya Itu bisa dimasukkan Di sana Jadi Saat ini PR dari kita Ya Apa Namanya PR Dari Dari Di RJI Terhadap Bapak Ibu Itu Di situ Jadi Masih Melulus Soal DOI Soal Registrasi Registrasi Konten Sementara Hal-hal Lain Layanan Crossref yang Lain Itu Belum Belum Pernah Disentuh Belum Pernah Menggunakan Jadi Padahal Kita Di Apa Namanya Di Ketika Mengadakan Annual Meeting Di Bali Kemarin Terakhir Di Bandung Itu Kita Sampaikan Bahwa Crossref itu Punya Banyak Layanan Tidak Hanya Apa Namanya DOI Tapi Ada Similar T-check Ada Yang Crossmark Ada Yang Apa Namanya Cheat By Ada Reference Linking Yang Model-model Seperti itu Bapak Ibu Belum Yang Mengurus DOI Kebanyakan Masih Belum Menggunakan Itu Nah Ini Contoh Contoh Salah Satu Kampus Yang Yang Dia Beberapa Hal Belum Belum Apa Namanya Belum Gunakan Nah Ini Fundraisingnya Belum Digunakan Fundingnya Belum Digunakan Crossmarknya Apalagi Jadi Yang Model-model Seperti ini Itu Sudah Sering Kita Gembur-gemburkan Ayo Bapak Ibu Untuk Bantu Setting Ini Itu Gratis Kalau Yang Berbayar Cuman Crossmas Kalau Nggak Salah 0,15 Dollar Per Satu Artikel Crossmark Ini Kan Untuk Mengetahui Histori Artikel Itu Jadi Jangan Sampai Nanti Artikel Yang Sudah Di Retraction Bapak Ibu Masih Mencitasi Terus Kalau Ada Crossmarknya Tinggal Diklik Aja Tombol Crossmarknya Di Artikel Itu Maka Ketahuan Story Artikel Artikel Kapan 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 Eratum Kapan Di Misal Naskah Itu Ditarik Dihapus Kapan Diremove Dari OJS Atau Dari Web Nah Yang Modem Seperti Itu Direkam Semua Oleh Crossmark Satu Artikel Satu Dollar Yang Sudah Pasang Mana Yang Sudah Pasang Itu Ada Di Jurnalnya Umsida Sudah Pasang Jadi Kalau Coba Saya Masukkan Universitas Muhammadiyah Sido Universitas Muhammadiyah Sido Arjo Oh Ini Nggak 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 Oh Ini Itu Ada Satu Jurnalnya Itu Yang Yang Apa Namanya Yang Sudah Pasang Crossmark Mana Nanti Biar Pak Tansi Lagi Yang Jelasin Nah Jadi Itu Apa Namanya Beberapa Hal Terkait Dengan Sponsoring Organisasinya RJI Jadi Bahwa RJI Menjadi Sponsoring Organisasinya Cross Cross Itu Sejak Tahun 2017 Hingga Sekarang Dan Bapak Ibu Bisa Lihat Di Indonesia Itu Ada Ada Banyak Yang Ngurus Sponsoring Organisasian Tapi Dari Seribu Apa Apa Dari Dari 1.500 Perguruan Tinggi Atau Institusi Yang Ngurus BW Ke Cross Life Itu 950 Lebihnya Itu Dari Ngurusnya Melalui RJI Nah Ada Juga Yang Sudah Melalui Cross Life Terus Karena Apa Namanya Karena Pengen Melalui RJI Maka Pindah Ke RJI Terus Nanti Siang Itu Ada Materi Simulati Cek Materi Dari Dan Ada Guestnya Dari Cross Itu Rahel Rahel Itu Tahun 2017 Pernah Ke Indonesia Rahel Dan Susan Paulin Itu Pernah Ke Indonesia Jadi Nanti Terakhir Rahel Bercerita Banyak Soal DOI Soal Cross Saya Kira Itu Pak DOI Terima Kasih Baik Mas Andri Terima Kasih Atas Pemaparannya Terkait Organisasi Sponsor RJI Dengan Cross Life Telah Disampaikan Tadi Juga Kemeseran RJI Dengan Cross Life Sepertinya Mas Andri Cukup Familiar Dengan Nama Nama Orang Cross Life Tersebut Nah Silahkan Kalau Bapak Ibu Yang Sudah Bergabung Ini Jadi Banyak Sekali Yang Pengen Bergabung Tapi Karena Memang Berbatas Hanya 100 Orang Nah Syukurnya Kita Bagian Tidak Sempat Bergabung Mungkin Teman Teman Bisa 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 Sampaikan Juga Keteman Yang Mau Bergabung Melalui Channel Youtube Nah Silahkan Kalau ada pertanyaan Tapi Mas Andri Ini Saya Tidak Tadi Tapi Sebagian Pertanyaan Sudah Terjawab Ada Dua Tadi Nanya Tapi Seperti Sebagian Sudah Terjawab Yang Pertama Jika Sudah Berlangganan DOI Di RJI Bagaimana Menggunakan Identicate Seperti Terjawab Cuman Tadi Mungkin Pak Jamaludin Boleh Dipertegas Lagi Pertanyaannya Nanti Boleh Melalui Cat Atau Angkat Tangan Saya Tidak Bisa Registrasi RJI Kenapa Ya Pak Ini Registrasi Apanya Nih Maksudnya Silahkan Pak Jamaludin Pak Jamal Monitor Halo 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 Ini Pak Jamal Sepertinya Sudah keluar Pak Oh ada ya Ada Ini Karena beliau Tadi yang nanya Itu Nggak bisa Registrasi RJI Itu Maksudnya Yang Mungkin Boleh Spesifik Maksudnya Apa Gitu Kemarin Saya Sudah Registrasi Pak Cuman Tunggu Email Dari RJI Cuman Nggak ada Masuk Pak Mohon Mohon maaf Pak Jamal Bisa diuling Tadi Suaranya Nggak Dulu Dengaran Bulan 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 lalu Saya Sudah Registrasi RJI Registrasi Dimana Maksudnya Pak Jamal Di Di forum Atau dimana Di forum Pak Oh di forum Iya Tapi Belum Berhasil Iya Belum Berhasil Oke Ini Atau Mungkin Bisa langsung Di respon Mas Andri Atau Pak Arbain Boleh Silahkan Ya Nanti Pak Jamaluddin Nanti Di chat Aja Ke Kami Usernya Apa Tapi Biasanya Semua Semua Yang Register Register Atas nama Human Ya Orang Bukan atas nama Jurnal Bukan atas nama Institusi Itu biasanya Langsung Di approve Nah Jadi Misal Pak Jamaluddin Buat User Atau Buat Akunnya Itu Atas nama Orang Ya Itu Pasti Akan Diterima Di approve Oleh Tim Atau Nanti Coba Kalau Sampai Sekarang Belum Bisa Masuk Nanti Bisa Disampaikan Kepada Kami Apa Namanya Akun Usernya Apa Dan Email Apa Dichat Ke Pak Arbain Jadi Nanti Bapak Bisa Dichat Terus Cari nama Pak Arbain Nanti Dichatkan Nanti Pak Arbain Bantu Untuk Menyetujui Oke Pak Oke Pak Jamal Bisa Memakili Jawabannya Barangkali Iya Pak Terima kasih Pak Oke Sama-sama Pak Jamal Semoga bisa Bantu Ini Satu lagi Ada Pertanyaan Dari Pak Januar Arief Ini Agak Panjang Tapi Sadara Jurnal kami Dan Sebagainya Jurnal kami Jurnal Reset Teknologi Penjagaan Penyemaran Industri Sudah Ikut DOI Di RJI Tapi Belum Ada Data Membernya Di Cek Yang Baru Saya Dijelaskan Mohon Impul Ternyata Mohon Maaf Sudah Ada Ternyata Beliau Menjawab Sendiri Terus Pertanyaannya Dirubah Menjadi Berhubung Saya Ganti DOI Ke RJI Apakah Edisi Yang Sudah Rilis Harus Didaftarkan Lagi DOI Ke RJI Meskipun Sebelumnya Sudah Didaftarkan DOI Melalui Agen Lain Mas Nanti Bisa Dengar Ya Oke Silahkan Untuk Pak Januar Pak Januar Ada Kan Monitor Oke Jadi Untuk Pak Januar Itu yang DOI Yang lama Itu Enggak perlu Diaktifasi Ulang Kalaupun Diaktifasi Ulang Pun Nanti Apa Namanya Diupdate Bukan Aktifasi Nah Jadi Ketika Misal Ini kan Berarti Yang sebelumnya Enggak perlu Diaktifasi Ulang Pak Karena Misal Pindah Sekarang Pindah Mengurus DOI Dia Dialihkan Ke RJI Nah Itu Bapak Tidak Perlu Ini Tidak Perlu Apa Namanya Aktifasi Ulang Karena Prefixnya Sama Kecuali Merger 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 Pun Nanti Yang Apa Namanya Yang Aktifasi Itu Pihaknya Cross Yang Aktifkan Misal Sekarang Prefixnya 10 2 2 1 4 5 Terus Ada Dua Kampus Yang Merger Nah Nanti DOI Mana Yang Mau Dipakai Itu Tinggal Diupdate Sebenarnya Jadi Untuk Yang Pertanyaan Pak Januar Seperti Itu Terus Oke Pak Masri Razak Ini ya Saya Lihat Jadi Sarat 90% Itu Sarat 90% DOI Yang Diaktifkan Jadi Misal Bapak Mengaktifkan 10 DOI 10 Artikel Yang Mau Diaktifkan Terus Ternyata Error Semua Atau Error 5 5 Jalan Itu Belum Bisa Mengakses Ini Similar T-check Nah Jadi Apa Namanya DOI Harus Aktif Dulu Kalau Semamanya 100 Kalau 5 Atau 10 Artikel Yang Diaktifkan 10 Itu Aktifkan Berarti 100% Itu Bisa Jalan Bisa Lanjut Ke Apply Cek Kalau Enggak Bisa Jadi Nanti Per Masing-masing Kampus Per Masing-masing Institusi Harus Cek Dulu Di Sana Sarat Harus Lebih Dari 90% Cara Menggunakan Crossmark Nanti Nanti Dijelaskan Oleh Pak Tanzil Nah Cara Menggunakan Crossmark Saya Kira Seperti Itu Ya Pak Enggilek Nanti Jelaskan Oleh Pak Tanzil Tapi Intinya Bapak Harus Punya Akses Ke Cpanel Atau Akses Ke Server Untuk Untuk Buat Apa Namanya Untuk Pasang Pasang Itu Pasang Crossmark Itu Ya Nanti Kan Di Kalau Untuk Ngecek Status Artikel Di Crossmark Itu Nanti Ada Tombol Crossmark Itu Di Baik Di Apa Namanya Baik Di OGS Maupun Di Artikel PDF Jadi Gali-gali Klik Nanti Muncul Historinya Jadi Artikel Ini Kapan Submit Kapan Publish Terus Misal Artikel Itu Ada Perubahan Eratum Atau Corrigendum Atau Bahkan Retraction Atau Removal Itu Nanti Semua Semua Kedeteksi Di Apa Namanya Di Crossmark Terus Daftar DOI Harus Namanya Sisi Ya Daftar DOI Harus Nama Institusi Tapi Ada Kampus Kampus Yang Mengurus DOI Itu Atas Nama Misal Fakultas Jadi Tidak Nama Kampus Alasannya Untuk Memudahkan Apa Namanya Untuk Memudahkan Setting Dan Sebagainya Itu Tapi Kita Sarankan Bahwa Satu Kampus Satu DOI Itu Kemarin Saya Lihat Ada Kampus Kampus Yang Yang Institusi Yang Mengurus DOI Apa Namanya Atas Nama Fakultas Saya Coba Bukakan Di Sini Member Jadi Bukan Atas Nama Jurnal Atas Nama Jurnal Itu Biar Kita Tolak Nah Ketika Saya Coba Cek Fakultas Ini Ada Fakultas Kesehatan Unitas Unhas Ini Juga Atas Nama Fakultas Tapi Memang Kita Sarankan Sebenarnya Atas Nama Kampus Tapi Kebanyakan Beberapa Yang Karena Ego Sektoral Mungkin Jadi Dia Mengurusnya Atas Nama Fakultas Terus Boleh Silahkan Yang jelas Nanti Apa Namanya Tidak Tidak Mengurus Atas Nama Jurnal Tertentu Jadi Misal Fakultas Kesehatan Nanti Jurnal-jurnal Di bawah Fakultas Itu Menggunakan Satu Prefik Nah Kemarin Yang repot Adalah Ada Satu Kampus Yang Sudah Ngurus Permasing-masing Fakultas Terus Karena Rektornya Itu Tahu Bahwa DOI Satu Kampus Itu Satu Maka Semua Dari Dari Masing-masing Fakultas Di Merger Jadi Satu Nah Itu Cukup Merepotkan Nah Terus Disini Nah Yang Wave Policy Yang Wave Policy Itu Itu Untuk Yang Cek Plagiasi Cek Simrati Ceknya Itu Ini Apa Namanya Berbayar Sendiri Itu Jadi Yang Yang Kita Tanggung Adalah Aktifasi DOI Dan Annual DOI Kalau Cek Simratinya Bagi Bapak Ibu Yang Mendapat Program Wave Policy Maka Itu Tetap Bayar Tahun Depan Bayarnya Terus Disini Dari Pak Hendra Gustami Apakah Ada Perbedaan Simrati Cek Antara Identicate Dengan Turnitin Identicate Dengan Turnitin Identicate Semu Tansua Saya Dalam Satu Masuk Ya Simrati Cek Itu Mesinnya Sama Pak Sama Dengan Identicate Cuma Disana Logonya Beda Simrati Cek Powered By Identicate Jadi Kalau Bapak Login Sebagai Apa Namanya Login Sebagai Ini Login Sebagai Simrati Cek Maka Disana Yang Berbeda Adalah Logonya Jadi Anonya Sama Tampilannya Sama Kalau Soal Tim Pak Selalu Ngotot Dengan Turnitin Yaitu Urusan Dengan Tim Pak Tapi Kalau Apakah Satu Mesin Satu Mesin Satu Perusahaan Itu Perusahaan Paradigm Satu Perusahaan Itu Terus Yang Turnitin Dengan Identicate Satu Perusahaan Nah Sementara Yang Cross Rave Itu Namanya Cross Simrati Check CSC Nah Powerade By Authenticate Mesinnya Sama Ini Pertanyaan Dari Bulina Kalau Daftar DOS Secara Mandiri Gimana Tahapan Caranya Langsung Masuk Ke Web Cross Rave Terus Klik Member Register Disana Nah Itu Ini Maksud Kalau Daftar DOS Ke Cross Rave Kalau Daftar DOS Ke RGI Mandiri Itu Ya Harus Nama Institusi Bukan Nama Jurnal Atas Nama Pribadi Kalau Atas Nama Institusi Tapi Yang Bayaran Sendiri Silahkan Mengurus DOI Maksudnya Ke DOI Relawan Journal ID DOI Relawan Journal ID Nah Cross Rave Itu Bukan Pengindeks Ya Bukan Pengindeks Tapi Cross Rave Itu Dia Perusahaan Non Profit Yang Dia Menyediakan Layanan Layanan Salah Satu Layanannya Adalah DOI Jadi Untuk Pak Azhari Herli Jadi Agar Jurnalnya Masuk Ke Cross Rave Ya Jurnalnya Harus Diaktifkan DOI Biar Masuk Ke Cross Rave Misal Jurnal Apa Nah Misal Saya Coba Cari Jurnal Kemen Perin JRTPPI JRTPPI Ini Coba Saya Cari ISSN Jadi Misal Saya Pengen Jurnal Reset Teknologi Pentinggan Penyemaran Industri Ini Masuk Ke Cross Rave Nah Itu Bapak Harus Aktifkan Dulu DOI Terus Ketika Mau Linkkan Ke OGS Itu Sud Cari By ISSN Bukan By Nama Ya By ISSN Nah Ini Muncul Nah ISSN Ini Sudah Terdaftar Sudah Sekian DOI Yang Sudah Diaktifkan Di Crossref Nah Ini Rincian Tahun Nama Nama Publisher Center Of Industrial Polition Center Technology Jadi Nanti Untuk Pak Azhar Herli Apa Namanya Agar Jurnalnya Masuk Crossref Itu Harus Punya DOI Nah Saya Nggak Tahu Ini Maksudnya Gimana Cara Bagaimana Menghapus Data Yang Sebelumnya Sudah Dibuat Kalau Yang Dimaksud Adalah Aktivasi DOI Maka Di Update Aja Misal Data Data Ini Salah Ini Salah Misal Ada Kesalahan Judul Atau Ada Namanya Yang Belum Nama Produce Belum Masuk Nah Bapak Tinggal Masuk Ke OGS Artikel Yang Ini Diaktifasi Ulang Itu Masih Gratis Itu Karena Itu Namanya Updating Data Bukan Aktivasi Aktivasi Baru Bukan Tapi Updating Data Kalau Updating Data Itu Tidak Berbayar Itu Gratis Jadi Kalau Maksud Pak Ashari Herli Seperti Itu Terus Dari Pak Egylek Ya Pak Egylek Bapak Bisa Jelaskan Tentang Fungsi-Fungsi Yang Sedakan Nah Ini Nanti Pak Ini Ini Nanti Rahel Nanti Yang Yang Akan Menjelaskan Reference Linking Cheat Buy Apa Namanya Fun Fun Ref Terus Fun Registry Itu Nanti Rahel Yang Akan Menjelaskan Detailnya Itu Terus Pak Wasni Azwar Kami Atas Nama Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Di RJI Dulu Pernah Mengurus Mungkin Tidak Nama Institusi Oh Ini Ini Tinggal Bapak Ngomong Aja Ke Ini Jadi Yang Mode-Mode Seperti Ini Itu Bapak Tinggal Masuk Kesini Gampang Banget Sebenarnya Crossref Dot Eh Ini Support Dot Org Ini Namanya Ini Yang Ditanyakan Oleh Pak Wasni Azwar Ini Namanya Apa Namanya Ganti Publisher Atau Publisher Revisi Publisher Revisi Misal Yang Yang Sebelumnya Adalah Nama Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Terus Mau Diganti Nama Jadi Universitas Bapak Tinggal Masuk Ke Support Crossref Dot Org Nah Disini Bisa Langsung Sign in Dulu Atau Submit Request Jadi Misal Jelaskin Aja Nah Seperti Ini Subject Pergantian Ganti Nama Publisher Tapi Bahasa Inggris Nah Email Apa Ini Bahasa Inggris Nanti Seperti Ini Aja Jadi Bapak Masuk Support Crossref Org Jadi Misal Nama Publisher Nama Nama Publisher Awal Awal Apa Terus Diubah Menjadi Ter Yang terbaru Apa Tapi Yang berkirim Ini Itu Harus Harus Mereka Yang Jadi Contact Person Crossref Nah Kalau Bapak Wasni Azwar Ini Bukan Contact Person Crossref Misal Kemarin Ngurus DOI Bapak Bukan Contact Person Itu Tidak Bisa Yang Ngurus Yang Seperti Ini Harus Terutama Yang Pergantian Institusi Ganti Nama Publisher Itu Harus Mereka Yang Terdaftar Di Database Crossref Bapak Bahwa Bapak Sebagai Apa Namanya Sebagai Contact Person Di Crossref Terus Dari Parois Ini Mas Ya Untuk Yang Pembayaran Satu Jurnal Gratis Itu Itu Namanya Program Wife Policy Program Wife Policy RJI Program Wife Policy Itu Satu Kampus Atau Satu Asosiasi Atau Satu Institusi Yang Institusi Ini Non Profit Bukan Mencari Keuntungan Maka Urus DOI Melalui RJI Itu Gratis Caranya Gimana Caranya Tinggal Masuk Aja Register Disini Di Register Terus Nanti Apa Namanya Register Atau Nanti Bisa Kontak Saya Register Terus Nanti Kontak Saya Bawa Institusi Bapak Apa Namanya Pak Roy Institusinya Merupakan Bukan Profit Ditandakan Dengan Apa Namanya Akta Notarisnya Akta Kelihatan Disana Jadi Ada Kemarin Yayasan Yayasan Mengurus DOI Kok Kita Ternyata Yayasannya Profit Maka Tidak Nah Itu Jadi Apa Namanya Itu Sedikit Penjelasan Mengenai Pertanyaan Pertanyaan Mas Andri Itu ada Sambungan Dari Mas Royce Oke Pak Royce Nanti Sampaikan Aja Jabri Ke Saya Di Di Nomor HP Saya Bahwa Bapak Institusinya Bukan Satu 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 Jurnal Dan Ternyata Beliau Sudah Bayar Mas Andri Pak Royce Nanti Segera Jawab Ya Saya Kira Itu Pak Rodi Sedikit Apa Namanya Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang Ada Di Chat Sini Saya Serahkan Ke Pak Rodi Terima Baik Terima Kasih Mas Andri Sudah Memaparkan Seputar Crossref Dan RJI Dan Beberapa Pengantar Silahkan Yang ada Di Crossref Yang bisa Dimanfaatkan Oleh Kita Semuanya Baik Kira Kira-Kira Kira-Kira Masih Ada Pertanyaan Lagi Bapak Ibu Sekarang Jamnya Sudah 10.30 Menit Waktu Indonesia Bagian Barat Sepertinya Sudah Tidak Ada Lagi Kalau Urusan Mas Royce Itu Tinggal Jafri Ke Mas Andri Nah Coba Kita Tanya Host Dulu Mas Arbain Monitor Halo Mas Ini Sepertinya Kan Sisi Mas Andri Sudah Selesai Kita Lanjut Ke Kang Busro Atau Gimana Kang Busro Udah Siap Sepertinya Coba Kita Cek Tese Sound Dulu Kang Busro Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Alhamdulillah Baik Terima kasih Kami ucapkan Kepada Mas Andri Putra Kesemawan Selaku Ketua Pengurus RJI Pusat Di atas Pemaparannya Kalau Ngasih Aplus Nggak Bisa Ya Karena Semuanya Mas Andri Ya Kalau Mau Ngasih Aplus Kami Kan Nggak Bisa Jadi Terima Terima kasih Mengatas Namakan Semua Member Yang ada Bergabung Sekarang Ini Ya Coba Satu Dua Tiga Nah Setelah Sesi Pertama Selesai Kita Kita Lanjut Ke Sesi Yang Kedua Terkait Hal Tentang DOI Ini DOI Bukan Pacar Bukan Nanti Bagaimana Mengaktifasi DOI Ini Dan Apa Error Error Yang Barangkali Sering Dialami Oleh Para Pengelola Jurnal Dalam Aplikasi DOI Ini Kepada Kampus Rom Masih di Bandung Ini kan Kak Masih Di Bandung Masih Baik Kepada Kampus Rom Kami Persilahkan Bisa Keluar Kemana Mana Saya Udah Dirumahkan Dari Udah Dua Minggu Lebih Melanjutkan Makas Masih Di Disable Sama Host Mas Arbain Mas Arbain Mas Arbain Gimana Mas Arbain Atau yang pegang kendali Host Gimana Pak? Kamu sudah mau share screen tuh? Share screen Bentar tuh Mas Andri Ini Oke udah Ya saya lanjutkan Biasanya Orang daftar crossref itu sebenarnya Bener tadi kata Mas Andri Orang melulu itu ngurusinya doi Padahal Mas banyak layanan lain Di crossref yang bisa Kita akses seperti identikit tadi Sudah dijelaskan ada juga crossmark Yang nanti dijelaskan dan lain-lain Tapi memang doi ini memang Orang awalnya daftar crossref ini tujuan awalnya Memang karena doi maka bagian ini Yang terpenting Dari sebuah Jugal ketika mendaftar ke crossref Doi juga ternyata diakreditasi Menjadi salah satu syarat Untuk jurnalnya bisa diakreditasi Syarat dan rukun bahkan Kalau syarat itu berarti sebelum dimilai Sudah diindulkan Kalau rukun berarti dia ada poin-poin penilaiannya Di doi itu sendiri Nah maka Karena banyaknya Permasalahan di doi Dari mulai pendaftaran bahkan Sudah punya banyak masalah Sampai keaktifasi Nah maka saya akan menjelaskan dalam sesi ini Mengenai aktifasi doi Sebenarnya penjelasan ini sudah saya tulis dalam buku Ini bukunya sudah diterbitkan juga oleh RJI Ditulis bertiga Kita tim Ada saya sendiri Ada Mas Aji Dan ada Mbak Swasti Ini bukunya sebenarnya dijual kok Sama RJI Mungkin bisa japri ke Mas Andri Mengenai tata cara pembelian dan lain-lainnya Saya sudah jelaskan semuanya disini Maka saya akan menggunakan ini juga Sebagai Materi penyampaian di sesi kali ini Nah apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan prefik Biasanya kita kan daftar doi Kemudian nanti Beberapa minggu kemudian Bahkan kurang dari seminggu Kalau sekarang ini Tiga hari, empat hari itu Prefik itu langsung dikeluarkan oleh Crossref dan RJI Langsung distribusikan ke pendaftar-pendaftar Ketika kita sudah memiliki prefik Prefik itu yang 10.12345678 misalnya Itu namanya prefik Nanti ada username dan passwordnya RJI juga mengirimkan itu Selain prefik ada username dan password Untuk melakukan aktivasinya Nah kalau kita sudah mendapatkan itu semua Kita tinggal aktifasi Banyak kegagalan-kegagalan aktifasi itu Gara-gara sebenarnya sepele Maka sebelum kita mengaktifasi Kita pastikan dulu Hal-hal berikut Misalnya Nama jurnal Ini masalah utama yang sering timbul Nama jurnal Sebelum aktifasi doi Sebaiknya dicek ulang Nama jurnalnya Apakah sudah sesuai dengan ISSN Itu yang sering terjadi banyak Jangan sampai sudah aktifasi Dengan nama yang salah Kemudian aktifasi berikutnya Dengan nama yang baru Yang benarnya Itu pasti akan ditolak oleh Crossref Karena di database Crossref Menangkap bahwa Nama jurnal A Dengan ISSN 1 2345678 Itu sudah dicatat Maka ketika ada nama jurnalnya Untuk ISSN yang sama Namanya kemudian karakter Itu akan menyebabkan kegagalan Saran saya sekali lagi Sebelum aktifasi doi Pastikan nama jurnalnya Sudah sesuai dengan ISSN Jadi tidak ada lagi Tidak ada lagi Kesalahan-kesalahan Yang kedua harus dicek juga Adalah ISSN Pastikan nomor ISSN-nya Itu aktif Ngecek ISSN-nya Selain di ISSN-nya LIPI Yang lebih utama juga Ngecek di ISSN Pusat Portal.issn.org Karena Crossref Menangkap ISSN itu dari sini Tuliskan saja ISSN-nya di sini Misalnya Dan cari Ketika ditemukan Maka ISSN Jurnal yang bersangkutan Sudah benar Ini sekali juga Mungkin untuk ngecek Nama jurnalnya ISSN dan nama jurnalnya Oke Berikutnya Yang akan dicek juga adalah Pastikan ISSN-nya pakai Tanda pemisah strip Jangan tanda pemisah yang lainnya Dan jangan ada spasi Beberapa kali kegagalan Itu ISSN-nya pakai spasi Ya ada spasi Ada strip juga Pokoknya normal Seperti apa yang tertulis Di website ISSN portal tadi Yang ketiga Yang dicek juga adalah Inisial jurnal Inisial jurnal ini Adanya di Setup 1 Kalau JS 2 Kalau JS 3 Adanya di Setting jurnal Nah Sudah saya kasih Kelembarannya Setup Ini Setup 1 Kalau JS 3 Kalau JS 3 Sebentar Ini JS 3 Di setting Bagian jurnal Nah Nah ini Jurnal title Pastikan sudah sesuai dengan ISSN-nya Nah ini inisial Inisial jurnalnya Misalnya saya menggunakan Inisialnya JW Maka jangan ada Spasi-spasi yang lain Banyak terjadi Dia nulisnya di inisial itu Jurnal Spasi Wawasan misalnya Maka itu akan menyebabkan Kegagalan-kegagalan Abbreviation ini Nggak di Nggak di Wajibkan Tapi sebaiknya memang diisi Isi saja sama dengan Jurnal Kalau kita Kebingungan Membuat abbreviation Jurnal kita Sebenarnya bisa pakai Mandalay Bisa juga Dicek di Website ini ISSN Abbreviation Misalnya Nah bisa Dicek di sini Kita ketikan Satu-satu Nama jurnalnya Kalau nama jurnalnya Jurnal Elektronik Maka kita ketik dulu Di sini Jurnal Jurnal berarti J titik Kata yang lainnya Elektronik Ketika tidak ditemukan Maka ditulis lengkap Itu yang Biasa dilakukan Jadi Abbreviation Juga Isi ISSN Ini Pastikan Sudah kita Cek Yang kita tulis Di sini Sudah kita Cek Di portal ISSN Banyak terjadi Dia ISSN Ini di bagian Di bagian Di bagian institution Di sini Ini gak perlu Juga gak masalah Nah Nah banyak terjadi Biasa dilakukan Artikel Berarti saya harus Login Sebagai editor Oh iya Bapak Ibu Ini sekaligus Mengenalkan Ini saya pengelola Jurnal Lawasan Jurnal ilmi agama Dan sosial budaya Barangkali Bapak Ibu Ada yang punya Naskah Terkait Bidang agama Sosial Atau budaya Bisa Disubmit Ke jurnal Yang saya Kelola Gak bisa nanya Sinta berapa Biasanya Yang ditanyakan Itu terus Padahal di website Ada Saya akan Cek Artikel Yang terbit Nah ini Misalnya Artikel Yang mau terbit Belum ada Yang sudah terbit Aja sebagai Contoh Oke Pastikan Metadatanya Ini Misalnya penulis Itu Dua Sudah terisi Rahel Iwamoni Mohon maaf Kalau Ibu Rahel Juga menonton Karena sama juga Pengelola jurnal Di UKI Maluku Ini First name Dan last name Itu pastikan Semuanya Sudah ada Ditulis Di sana Pastikan Nama juga Title case Title case Itu Dini depannya Saja yang besar Gimana Kalau terlanjurin Tapi sudah aktif Ya sudah Kalau sudah aktif Ini memastikan Saja Karena nanti Pas aktifasi Data inilah Yang akan ditarik Oleh crossref Dan tanpa gelar Pastikan Judul artikel Juga sudah ada Sebaiknya Title case Nah Title case Ini juga Sebaiknya Title case Bukan Kapital Semuanya Karena nanti Karena nanti akan Ditarik oleh crossrefnya Juga Kapital Semua Kalau nanti Disini Kapital Semua Kalau ditarik Crossrefnya Kapital Semua Misalnya Metadata Ini akan Dikutip Seseorang Menggunakan Mendeley Mendeley itu Kan ada fungsi Narik dari Doenya Saja Maka Metadata Dengan Delainya Pun Kapital Semua Itu Nantinya Akan Menambah Kerjaan Bagi Si Pengutip Maka Dia akan Ngecil Ngecil Lagi Yang lainnya Ini Saran Saran Di awal Mumpung Belum Terjadi Kalau Yang Sudah Terjadi Ya Sudah Nanti Kepannya Saja Kalau Maupun Dib Bisa Nanti Ada Fungsi Update Di Doi Crossref Juga Pastikan Full text Sudah Terunggah Dengan Linknya Banyak Kasus Terjadi Mau Aktivasi Doi Tapi PDF-nya Itu Belum Diunggah Hanya Metadatanya Saja Itu Akan Gagal Pastikan Tahun Copyright Tahun Diterbitnya Artikel Dan Lain-lainnya Sudah Ter-recon Jadi Kalau Kita Normal Sebenernya Yang Tadi Kita Pastikan Pastikan Itu Normal Juga Ada Emang Ada Yang Gak Normal Banyak Ya Menerbitkannya Di jama Sekaligus Sudah Jama Jama Taksir Jama Takdim Jama Takhir Semuanya Itu Banyak Terjadi Nah Ini Kalau Normal Sebenarnya Kita Disini Record Tanggal Juga Ada Kita Record Tapi Kalau Yang Quick Summit Ya Mau Banyak Proses Yang Terlewati Maka Bisa Diperbaiki Ulang Dan Pastikan Disini PDF-nya Ada Di bagian Delinya Maka Itu Akan Bisa Dilakukan Proses Aktivasi Ini Hanya Memastikan Saya Belum Membahas Mengenai Aktivasi Copyright Juga Sudah Opsional Ini Opsional Saja Untuk Kepentingan Penyebaran Artikel Yang Lebih Baik Pastikan Abshrak Yang Di Yang Berbahasa Inggrisnya Ini Opsional Ini Tidak Mempengaruhi Yang Opsional Ini Tidak Mempengaruhi Berhasil Atau Tidaknya Aktivasi Oke Kalau Semua Hal Tadi Sudah Dicek Saatnya Kita Lakukan Proses Aktivasi Ada Tiga Cara Sebenarnya Mungkin Ada Empat Cara Cara Keempat Ini Melalui Metadata Manager Saya Belum Ditulis Karena Belum Saya Tuliskan Di Buku Karena Pada Waktu Saya Menulis Buku Ini Melalui Metadata Manager Itu Masih Beta Masih Belum Selesai Di The Vlog Tapi Yang Umum Ada Tiga Cara Aktivasi Melalui Ada Tiga Cara Aktivasi Doim Di Jurnal Yang Memakai OJS Terutama Yang pertama Aktivasi Melalui OJS Langsung Jadi Kita Import Melalui OJS Langsung Kasus Pertama Ini Lebih Cocok Ketika Ya Semua Prosesnya Normal Di OJS Dan Kita Memiliki Akun Dan Akunnya Kita Sendiri Yang Megang Bukan Orang Lain Ataupun Kalau Memang Orang Lain Yang Megang Tapi Kita Punya Akses Kasus Nomor Satu Ini Cocok Enak Enak Saja Nah Melalui OJS Langsung Ini Kita Bisa Setting Setting Berarti Harus Menjadi Journal Manager Lagi Sebentar Untuk Pertama Melakukan Aktivasi Kita Harus Melakukan Setting Aktivasi DOI Dulu Baik Itu Melalui Cara Pertama Maupun Cara Kedua Maupun Cara Ketiga Sebaiknya Proses Setting Ini Kita Laksanakan Di Awal Kita Lewat Dulu 1 2 3 Ini Kita Lakukan Proses Setting Di Awal Dulu Pra Aktivasi Untuk OJS 2 Setting Itu Dengan Cara Di Journal Manager Kemudian Sistem Plugin Kemudian Public Identifier Plugin Disini Kalau Memang Sebelumnya Belum Pernah Di Aktifkan Belum Pernah Disetting Nanti Disini Ada Tulisannya Enable 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 Enggak Salah Kalau Sudah Diaktifkan Seperti saya Ini Tulisannya Berubah Menjadi Disable Dan Kalau Memang Sudah Di Enable Ini Tinggal Kita Klik Setting Disini Kita Setting Prefic Yang Sudah Diberikan Crossref Melalui RJI Di bagian Ini Ada Empat Pilihan Ada Issue Ada Artikel Ada GLE Ada Supplementary File Ini Sebenarnya OJS Ini Memungkinkan Kita Memberi DOI Itu Pada Masing-masing Ini Satu Lagi Sebenarnya Jurnal Tapi Jurnal Gak Bisa Setting Langsung Melalui Sini Jurnal Ada bagiannya Tersendiri Nanti Saya Jelaskan Kemudian Saya Kembali Kesini Bahwa Sebenarnya Kita Bisa Memberikan DOI Itu Identitas Unik Itu Pada Isu Jadi Isu Ada DOI Sendiri Itu Bisa Maka Kita Centang Seperti Ini Artikel Ini Wajib Kita Centang Bahwa Setiap Artikel Itu Harus Memiliki DOI Galei Itu Bisa Juga Ada DOI Galei Itu Berarti Halaman PDF Tadi Ini Saya Kasih Gambarannya Misalnya Ini Ada Sebuah Terbitan Di Jurnal Yang Saya Kelola Volume 4 Nomor 1 2019 Ini Ada DOI Ini Disebutnya DOI Untuk Isu Bisa Kita Lihat Dari Polanya Ini Prefik Ini JW Di Inisial Jurnal Wawasan Titik Volume 4 Isu Satu Hanya Sampai Isu Satu Maka Ini Bisa Kelihatan Bahwa Ini DOI Untuk Isu Volume 4 Nomor 1 2019 Ini Karena Saya Disininya Pengaturannya Saya Centang Isu Boleh Enggak Dicentang Boleh Juga Gak Ada Salahnya Tapi Saran Saya Dicentang Atau Aktivasi Untuk Isu Itu Enggak Bayar Kok Gratis Yang Bayar Itu Artikelnya Makanya Saya Centang Kemudian Kalau Pun Kita Oh Iya Ini Kalau Artikel Untuk Artikel Ini Ganggu Pindahin Kebawah Kalaupun Kita Pengen Ada Setiap Artikelnya Ada DOI Seperti Ini Kalau Yang Sudah Disetting DOI Dia keluar Disetting Disetting Panel Ini Tambahan Ada Coding Tambahan Normalnya Kalau Kita Masih Perawan Gak Di Apa-apain DOI Ada Di Bawah Sini Nah Ini DOI Untuk Artikel Bisa Kita Lihat Polanya 10 15 15 75 Ini Prefix CW Ini Inisialnya Volume 4 Isu 1 Ada Titik Kode Artikelnya Nah Ini Pasti Artikel Ini Ini Bahkan Harus Wajib Dicentang Minimal 2 Tadi Itu Kalau Saran Saya Kalau Yang Ini Bisa Kita Buatkan Gale Misalnya Gale Kita Pengen Ada Ada Juga DOI Maka Kita Kalau Tadi Di Di Dicentang Di Pengaturan Gale Ini Maka Disini Nanti Ada DOI Juga Di Bawah Sini Saya Enggak Aktifkan Karena DOI Untuk Gale Itu Bayar Jadi Sebaiknya Yang Artikel Cukup Suplemen Juga Saya Nah Ini Prefit Yang Sudah Diberikan Oleh RJ Kita Masukkan Disini Di RJ Biasanya Dia Titiknya Enggak Dicantumkan Gak Apa-apa Kita Kasih Titik Aja Disini Pokoknya Polanya 10 Titik Nomornya Ada Tiga Pengaturan Sebenernya Tapi Saran Saya Biar Enggak Memberatkan Biar Enggak Merepotkan Pilih Pengaturan Yang Default Pattern Jadi Polanya Ini Mengatur Pola Polanya Seperti Jurnal Jurnal Wasan Itu Pakai Default Polanya Seperti Tadi Polanya Dibuat Dengan Pola Ada Prefit Slash Inisial Inisial Jawa Ini Ngambil Dari Setup Satu Titik Volume Berapa Isu Berapa Titik Kode Isu Artikel Kode Unique Artikel Nah Kalau Polanya Seperti Ini Ini Pakai Pengaturnya Default Saya Nggak Mau Pengen Get Default Bisa Aja Disini Pakai Pengaturan Yang Lainnya Ini Sudah Disediakan Tapi Saran Saya Untuk Kelancaran Dan Biar Nggak Repot Pakai Default Saja Karena Nanti Kedepan Misalnya Untuk Saya Ada Artikel Doe Berapa Kalau Pakai Default Itu Kita Udah Mulai Ketebak Doe Pilih Ini Kemudian Klik Save Itu Pengaturan Pertama Persiapan Pengaturan Pertama Pengaturan Yang Berikutnya Adalah Aktivasinya Itu Sendiri Sebenarnya Aktivasinya Ada di Ke Journal Manager Lagi Pilih Import Export Data Karena Kalau Untuk Aktivasi Pertama Masih Ada Pengaturan Sedikit Lagi Disini Pilih Yang Crossref Ingat Yang Crossref Kemarin Di Group Ada Yang Nanya Kok Kegagalan Aktivasinya Ternyata XML Yang Dia Download Itu Bukan Milik Crossref Entah Dia Dari Doe Senah Dari Yang Lain Pokoknya Bukan Milik Crossref Maka Dia Gagal Sekali Lagi Pilih Crossref Nah Kalau Baru Pertama Kali Setting Maka Disini Kita Lakukan Konfigurasi Di Disini Depositor Name Tuliskan Nama Kita Ada Yang Nanya Ini Namanya Sesuai Dengan Yang Didaftarkan Gak Perlu Ini Sesuai Dengan Jurnalnya Masing Masing Pokoknya Mau Support Siapa Kita Tuliskan Disini Gak Apa Kemudian Disini Kalau Kita Mau Pakai Cara Aktivasi Yang Pertama Yang Otomatis Lewat OJS Maka Username Dan Password Yang Dibelikan Oleh Crossref Malo RJ Itu Kita Tuliskan Disini Username Dan Password Kita Dituliskan Disini Kemudian Simpan Kalau Kita Pengen Aktivasinya Pakai Cara Yang Lain Misalnya Pakai XML Atau Metadata Manager Disini Dikosongkan Pun Gak Jadi Masalah Saya Lebih Suka Pakai XML Sebenarnya Karena Kita Bisa Ngecek Langsung Nanti Saya Bahas Di Bagian Sudah Ini DC Ini Ini Opsional Bergantung Kita Metode Apa Yang Kita Gunakan Untuk Aktivasi Kita Simpan Hanya Itu Sebenarnya Settingannya Untuk OJS3 Atau Saya Selesikan Dulu OJS2 OJS2 Dulu Biar Satu-satu Setelah Semua Settingan Sudah Selesai Baru Kita Aktivasi DOI Manage DOI Disini Biasanya Ada yang Nanya Lagi Kok Tampilannya Beda Karena Beda Versi OJS2 Ada yang Versi 2 Yang Mana Yang Yang Mana Tapi Tampilan Tampilannya Dikira-kira Dan mirip Yang Mana Kalau Sudah Manage DOI Disini Nah Disini Aktivasinya Itu Dilakukan Sebenarnya Manage Disini Saya Lebih Suka Aktivasinya Per Isu Nah Manage Isu Disini Karena Kalau Per Gini Banyak Semuanya Nampil Semua Isu Dari Volume 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 Terdahulu Nampil Semua Disini Maka Saya Lebih Suka Pakai Manage Isu Disini Jadi Saya Enak Tinggal Aktivasi Isu Yang Mana Saja Nah Karena Tadi Saya Di Awal Ini Saya Setting Itu Username Dan Password Cross Ref Nya Tadi Setting Maka Saya Tinggal Klik Register Saja Disini Untuk Aktivasi Register 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 Tapi Kalau Pengen Cara yang Kedua Melalui XML Kita Tinggal Download XML Klik Download XML Ini Buka Alaman Ini Cara Kedua Sekali Lagi Ini Cara Kedua Kalau Cara Pertama Tinggal Klik Register Sudah Sampai Situ Tapi Cara Kedua Klik Download Kemudian Kita Buka Website Yang Milik Crossref Doi Dot Crossref Dot Org Dot Org Ini Kita Masukkan Username Dan Password Disini Kalau Tadi Kita Setting Disana Kita Yang Kedua Ini Cara Kedua Ini Kita Setting Disini Ini Refik Milik Institusi Saya Win Bandung Upload Metadata Choose File Pilih File 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 Baru Saja Kita Download Ini Kemudian Upload Ter Nanti Dia ada Tulisannya Sukses Saya Nggak Lakukan Itu Karena Semua Jurnal Yang Saya Kelola Beberapa Sudah Teraktifasi Yang Belum Teraktifasi Masih Ada Sesuatu Yang Belum Selesai Jadi Saya Nggak Aktifasi Dulu Disini Pasti Ada Tulisannya Sakses Nah Orang Itu Sakses Disini Sudah Senang Orang Itu Mayoritas Padahal Itu Belum Tentu Masih Ada Langkah Lanjutannya Sama Saja Dengan Cara Satu Tadi Cara Satu Ketika Kita Klik Register Disini Nanti Di Pojok Kanan Atasnya Ada Tulisannya Sakses Importing Data Misalnya Itu Belum Selesai Sebenarnya Sampai Situ Masih Ada Proses Selanjutannya Yaitu Proses Pengecekan Apakah Yang Tadi Kita Aktivasi Tadi Itu Nyaan Nyaan Beneran Aktif Atau Gagal Nah Proses Itu Harus Ada Kasus Ya Oke Saya Saya Coba Aktivasi Volume Terbaru Nah Ada Banyak Yang Nanya Disini Saya Skip Dulu Ini Biasanya Ada Yang Nanya Apakah Kok Tulisannya Disini Not Deposit Tulisannya Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Aktif Dan Tidak Aktif Doi Bapak Ibu Disini Not Deposit Ketika Kita Pakai Cara Otomatis Tadi Klik Export Langsung Tadi Disana Maka Disini Tulisannya Pasti Submit Artinya Disubmit Dan Barang Yang Sudah Disubmit Itu Belum Tentu Juga Berhasil Karena Berhasil Atau Tidaknya Itu Bukan Ngeceknya Disini Bisa Ngeceknya Di Cross Ref Bisa Ngeceknya Langsung Di Artikelnya Saya Coba Aktifasi Beberapa Artikel Yang Sudah Pasti Saja Tadi Yang Ibu Rahel Iwamoni Tadi Itu Perasaan Kalau Nggak Salah Sudah Bisa Saya Lakukan Aktifasi Ini Contoh Pakai Cara Sudah Pada Aktif Ini Oh Ini Ada Yang Belum Aktif Artikel Ini Bu Rahel Tadi Sudah Siap Ini Ini Pakai Cara Yang Kedua Kalau Mau Download XML Tidak Per Isu Tapi Ini Per Artikel Kalau Per Isu Tadi Ada Di Sini Manage Isu Kemudian Kita Download XML Satu Isu Ini Satu Artikel Saja Itu Bisa Misalnya Ada Kegagalan Dari Semua Artikel Yang Ada Gagal Satu Maka Kita Centang Satu Kalau Otomatis Tadi Kita Tinggal Klik Register Di Sini Tapi Kalau Mau Pakai XML Tinggal Download XML Di Sini Coba Saya Download XML Untuk Contoh Kasus Kalau Ini Opsional Saja Kalau Saya Biasanya Nge-check Tapi Kalau Gak Dicek Pun Gak Masalah Kalau Memang Sebelumnya Normal Normal Saja Oke Gak Ada Masalah Maka Tinggal Saya Aktivasi Disini Ini Contohnya Kasus Yang Tadi Saja Aktivasi Satu Artikel Beda Kan File Kalau Yang Tadi Satu Isu Itu Adalah Namanya Isu Ini Satu Artikel Saya Unggah Nah Ada Tulisan Success Success Disini Sekali Lagi Bukan Berarti Success Beneran Sukses Beneran Dan Not Deposit Disini Pun Belum Tentu Juga Tidak Di Deposit Karena Yang Saya Lakukan Itu Metodenya Adalah Download XL Coba Kalau Metode Yang Saya Lakukan Adalah Register Register Ini Misalnya Tadi Di Awal Saya Sudah Setting Username Dan Password Maka Statusnya Disini Menjadi Submit Contoh Misalnya Yang mana Yang sudah Siap Kalau Mau Disubmit Misalnya Yang ini Saya gunakan Klik Register Artinya Otomatis Dero.js Jadi Dalam Kasus Ini Ada Dua Artikel Yang Saya Lakukan Aktivasi Artikel Pertama Adalah Aktivasi Menggunakan Nah Submission Success Yang pertama Tadi Menggunakan XML Yang kedua Tadi Menggunakan Otomatis Register Dari OJS Kita Lihat Yang Register Tadi Atas Nama Religious Expression Dan Disini Submitted Jadi Status Not Deposit Dan Submitted Disini Ini Gak Ada Kaitannya Dengan Aktif Dan Tidaknya Di Crossref Ini Kaitannya Dengan Metode Apa Yang Kita Pakai Kalau Metode Yang Kita Pakai Itu Register Langsung Dari OJS Maka Status Submit Kalau Metode Yang Kita Pakai Adalah XML Maka Disini Not Deposit Hanya Metodenya Saja Yang Berubah Oke Berikutnya Ketika Kita Sudah Submit Atau Kita Sudah Unggah Ke Website DOI Maka Kita Harus Cek Artikelnya Aktif Atau Nggak Ada Dua Cara Untuk Nge-check Cara Yang Paling Mudah Ya Cek Langsung Di Artikelnya Ciri-ciri DOI Yang Aktif Adalah Ketika Kita Klik DOI Ketika Kita Klik DOI Kembali Ke Halaman Yang Artikel Yang Dimaksud Maka DOI Yang Kedua Tadi Yang Bu Rahel Tadi Saya Pakai XML Di Unggah Yang Kedua Tadi Pak Naufal Dari UNJobja Ini Ini Pakai Cara Otomatis Dari OJS Ketika Saya Klik Kembali Ke Artikel Yang Sama Maka Ini Sudah Aktif Itu Cara Pertama Yang Paling Mudah Doinya Aktif Atau Nggak Kalau Punya Akses Tadi Karena Sudah Mendownload Disini Sudah Aktifasi Disini Maka Kita Bisa Cek Melalui Administration Baik Metodenya Pakai Metode OJS Langsung Aktifasi Melalui OJS Maupun Metode XML Saran Saya Setelah Unggah Setelah Submit Itu Tetap Cek Di Bagian Administration Ini Cara Ngeceknya Klik Administration Kosongkan Saja Semua Data Klik Search Kalau Baru Saja Aktifasi Aktifasinya Baru Saja Dilakukan Maka Ini Paling Atas Kita Buka Saja ID Disini Buka ID Disini Disini Ada Pesannya Doi Untuk Volume Blah Blah Nah Ini Doi Volume Karena Volume 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 V4 I2 Berarti Ini Doi Untuk Volume Ini Doi Untuk Isu Isu Ini Sukses Dan Doi Untuk Artikel Dengan Kode 6623 6623 Itu Berarti Artikel 6623 Itu Now File Kayaknya 6623 Juga Sukses Sudah Dibuktikan Tadi Saya Klik Doinya Juga Sukses Ini Sukses Coba Yang Keduanya Saya Cek Ini Yang Kedua Ini Duga Untuk Doi Untuk Isu Juga Sukses Mengulang Ini Pasti Sukses Karena Di Awal Sudah Sukses Dan Isu Untuk Isu Doi Untuk Artikel Dengan Kode Ini Pun Sukses Sudah Dites Juga Juga Artikelnya Ini Dengan Jurnal Ini ESSN Sudah Dimiliki Oleh Jurnal JAPRA Dulunya Namanya Ini Kemudian Sekarang Namanya Diganti Dan Aktifasi Ulang Maka Errornya Seperti Ini Error Beneran Ada Error Yang Semua Itu Yang Mana Contohnya Coba Saya Cari Satu-satu Ini Sama Error Beneran Ini Saya Menunjukin Saja Error Nah Ini Yang Ini Ini Ada E Ini Error Berarti Tapi Belum Tentu Juga Error Kita Buka Ada Error Apa Yang Dia Maksud Error Di Sana Nah Ini Failurnya Ini Error Dia DOI Untuk Isu Volume 2 Isu 1 Dia Failur Dia Error Dia Gagal Coba Kenapa Alasan Gagalnya Ini Tidak Diproses Karena DOI Ini Sama Dengan DOI Yang Sebelumnya Sudah Diaktifkan Coba Kita Scroll Ke Atasnya Ternyata Volume DOI Isu Di Sini Sudah Aktif Sebelumnya Nomor 1 Sukses V2 I1 Maka Kebawahnya Failure Semua I2 Isu 1 Nah Ini Yang Saya Maksud Error Error Tapi Error Bohong Error Semu Jadi Untuk Memastikan Error Dan Semu Jadi Bukan Error Bawang Bawangan Beneran Error Tapi Error Disini Bukan Error Yang Mengakibatkan Gagal Aktivasi Tapi Hanya Error Karena Tidak Diproses Saja Karena Submission Yaitu Dia Less Error Berkaitan Dengan Previously Submit Sebelumnya Itu Cara Nge-checknya Langsung Sekali Lagi Pada Saat Proses Aktivasi Itu Boleh Pakai Metode Yang Mana Saja Mau OJS Langsung Melalui XML Tapi Jangan Langsung Percaya Bahwa Itu Aktif Kita Bisa Check Disini Kita Bisa Langsung Check Disini Message Message Ini Terkirim Email Yang Dicantumkan Di Depositor Name Dan Depositor Email Disana Ini Kalau OJS 2 Untuk OJS 3 Saya Sudah Siapkan Ini Tadi Di awal Ada yang Persedia Jurnalnya Untuk Dipakai Untuk Contoh Karena Jurnal Yang saya Kelola Jurnal Tingan OJS 2 Untuk OJS 3 Begini Aktifasinya Settingannya Yang pertama Setelah kita Pengecekan Semua itu Beres Sampai Artikel Artikelnya Beres Sekarang Kita Aktifasi Kita Setting Aktifasinya Setting Di OJS 3 Untuk Doi Itu Agak Panjang Sedikit Sedikit Banyak Caranya Untuk Settingnya Klik Setting Kemudian Ke Website Bagian Plugin Ambil Nunggu Loading Ini ada Pesenan Juga Dari Pengelola Jurnal Ini Jika Bapak Ibu Punya Artikel Bidang Kepar Wisataan Bisa Aktifasinya Kita Kita Check Check Dulu Disini Kemudian Kita Klik Tanda Panah Ini Untuk Setting Ini OJS 3 Agak Ngumpet Ngumpet Memang Kalau Yang Belum Familiar Kalau Ada Segitiga Segitiga Kayak Gini Berarti Dia Ada Hijab Yang Dia Tutup Tutupin Harus Dibuka Dulu Nah Klik Setting Setting OJS 2 Kita Check List Dua Dua Minimal Gele Itu Opsional Silahkan Kalau Mau Bayar Monggo Gak Jangan Diceklist Kita Ketikan Prefic Kita Pakai Default Saja Biar Mudah Sama Seperti OJS 2 Kalau Sudah Kita Save Sama Seperti OJS 2 Hanya Begitu Begitu Saja Kemudian Setting Yang Kedua Adalah Import Export Disini Import Export Seperti Sama OJS 2 Kita Pilih Yang Crossref Kita Lakukan Setting Disini Depositor Name Dan Depositor Email Nah Email Ini Yang Nanti Menerima Message Seperti Yang Tadi Saya Tunjukkan Di Administration Tadi Kalau Setting Pengen XML Maka Dua Ini Dikosongkan Pun Gak Jadi Masalah Tapi Kalau Mau Setting Aktifasinya Nanti Otomatis Dari OJS Maka Ini Diisi Dengan username Dan Password DOI Yang Dibelikan Oleh Crossref Melalui RJI Kalau Sudah Disetting Simpan Kemudian Kebagian Tab Artikel Nah Artikel-artikel Inilah Yang Akan Diaktifasi Sama Seperti OJS 2 Juga Satetan Disini Sebelum Saya Lanjutkan Kalau Setting Aktifasinya Itu Sebelum Ada Artikel Yang Diproses Itu Akan Normal Seperti Ini Tapi Kalau Artikelnya Sudah Terbituluan Sudah Lama Ada Isu Panjang Kemudian Baru Setting Crossref Hari ini Maka Disini Akan Kosong Tidak 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 Apa yang harus dilakukan Kalau Kasusnya Seperti Tadi Saya Skip Dulu Untuk Aktifasinya Saya Lakukan Untuk Proses Meng Adakan Artikel Ini Biar Ada Disini Untuk Kasus-kasus Yang Back Issue Yang Setting Apa Penerbitannya Sebelum Sebelum Setting Doi Caranya Kita Ke Issue Kita Ke Back Issue Karena Sudah terbit Berarti Di Back Issue contohnya misalnya mau setting volume 2 nomor 1 disini, edit saja satu-satu kita munculkan doinya disini satu-satu biasa kalau ada segitiga gini, berarti ada sesuatu yang dia sembunyikan klik submission, bisa klik langsung disini tapi saya di tab baru, biar alaman ini gak ketutup karena JS3 nih, kalau udah ketutup ulang laginya agak panjang nah disini ini mengadakannya ya, kemudian klik metadata klik identifier langsung aja, save disini maka akan muncul di export-import tadi ini baru artikel pertama, sekarang artikel kedua metadata juga identifier identifier kosongkan yang lainnya, langsung saja save dan seterusnya, lakukan proses itu sampai seluruh artikelnya muncul di bagian import export kalau sudah semua dilakukan, kita lakukan aktifasi, caranya ke import-export lagi crossref, ingat crossref, 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 pokoknya ingat-ingat aja tapi jangan didawangkan bukan itu yang diwiritkan kemudian ke sini ini tadi sudah setting, ini bisa diubah kalau memang mau mengubah settingannya kita ke artikel oke, sekali lagi yang saya suka itu biasanya aktifasi per issue biar enak gak gak pusing kayak gini ada banyak yang saya lihat maka kalau mau per issue please search di sini nanti di sini ada isu mana yang mau saya aktifasi, misalnya isu ini saja search kalau mau semuanya kita cahitang semuanya kemudian kita deposit kalau memang mau otomatis dari OJS-nya kalau kita klik deposit itu dia langsung lempar sana ke website-nya DOI-nya tapi kalau kita mau XML kita download XML ini gak perlu dicentang ya bagian itu validate XML Bapak Ibu gak perlu dicentang langsung saja download XML nah, kalau udah nyampe sini proses kesininya tinggal ke upload pilih filenya upload saya gak lakukan karena tadi jurnal orang dan akun proserve di sini jurnal saya pasti gagal juga dan saya gak tahu jurnal di sana sudah siap untuk diaktifasi atau belum jadi saya cukupkan sampai di sini untuk OJS 3 nah, sekali lagi samapun dengan OJS 2 di sini ada status not deposit not deposit not deposit ini jangan langsung beriman ke sini jangan percaya ke sini langsung saja real buktikan langsung bisa dicek di administration kemudian search dan cari di situ yang barusan saya aktifasi itu biasanya paling atas kalau baru saja kita aktifasi itu paling atas kita buktikan langsung kalau di sini ya sukses sukses makanya sukses buktikan lebih jauh lagi kita klik di artikelnya misalnya kalau di artikelnya ternyata doi-nya itu di klik kemudian kayak gini ya berarti belum aktif nah ini jurnal orang tadi yang saya memang belum saya aktifasi nggak saya aktifasi bahkan karena jurnal orang nah ini contoh nggak aktif jadi kalau ada yang nanya Pak Busro kenapa jurnal saya sudah bayar di RJI kok masih not found bukan masalah bayar dan tidak bayar Bapak Ibu bayar dan tidak bayar itu urusan administrasi tapi urusan ini peraktifasian doi itu bukan urusan RJI lagi RJI hanya mendampingi sampai berhasil tapi kalau Bapak Ibu ada cara-cara yang dilewat makanya nggak akan sampai tujuan nah ini salah satu contohnya ini gagal bisa juga gagal bisa juga belum diaktifasi kalau kasus ini ya belum diaktifasi saya yakin kalau kasus gagal gimana kasus gagal itu misalnya tadi nah ini yang ini ini kasus gagal ini ini gagal doi ini doi dengan nomor ini itu sebenarnya milik jurnal ini ternyata si jurnal JAPRA ini hari ini mengganti namanya makanya dia gagal nah banyak kasus kegagalan kegagalan saya masuk ke materi yang lainnya kegagalan kegagalan karena ketika aktifasi doi oh sebelum kegagalan saya lupa cara yang ketiga cara yang ketiga tadi itu melalui website web deposit nah ini saya suka pakai web deposit ini ketika cara ke satu gak berhasil cara kedua gak berhasil maka saya pakai cara ketiga kalau pakai OJS satu dan dua ini pasti berhasil saya yakin tapi kalau bukan pakai OJS yang mau gak mau kita pakai web deposit disini jadi web deposit ini dilakukan ketika website yang kita pakai platformnya itu tidak menyediakan fungsi import-export XML-nya cross-reft ada gitu yang kayak gitu ya bisa jadi ada misalnya jurnalnya pakai WordPress ya gak ada doi maka kita pakai web deposit emang boleh gitu pakai WordPress ya boleh boleh aja harus pakai OJS tapi OJS menyediakan fitur-fitur kayak tadi yang mending pakai OJS nah tadi pertama pakai web deposit itu untuk jurnal-jurnal yang tidak ada fitur import-export XML-versi cross-reft pertama yang kedua web deposit juga saya pakai untuk aktifasi doi level jurnal kan tadi yang saya bahas di awal-awal itu hanya aktifasi doi level issue dan level artikel ini level jurnal level jurnal itu seperti apa ya seperti ini misalnya ini doi saya ini doi saya jurnal yang saya kelola 10-155-75-JW ini doi level jurnal yang saya miliki saya coba tes ini aktif gak doi.org slash 10-155-75 ya doinya aktif doi jurnalnya aktif buat apa itu doi level jurnal nah ini biasanya di dimension itu dia penting disini kadang-kadang dimension itu dia ada artikelnya itu ke indeks di dimension tapi jurnalnya gak bisa di klik karena gak terindeks itu biasanya nama jurnalnya itu gak gak unik gak identik dengan yang gak identik dia udah banyak dengan nama jurnal-jurnal yang lainnya maka untuk menang untuk si dimension ini biar menangkap bahwa jurnal ini ada real maka kita aktifasi juga doi level jurnalnya disini tenang aja doi level jurnal ini gratis jadi aktifasi aja semua jurnalnya di institusi bapak ibu semuanya oke sekali lagi cara yang ketiga untuk aktifasi doi itu adalah melalui web deposit alamatnya ini crossref dato rg slash web deposit d nya pakai huruf besar ini bisa kita aktifkan untuk aktifasi jurnal isu artikelnya sebenarnya tapi yang saya gunakan yang saya gunakan adalah melalui untuk aktifasi jurnal isu dan artikel juga pernah saya gunakan misalnya OJS nya itu OJS lama banget itu OJS versi 1 itu gak ada import export OJS XMR nya ya saya pakai ini ada gitu yang pakai versi 1 ada saya punya teman aktifasi buku bisa juga disini jadi buku-buku berputus suaranya karena biar langsung terpakai oleh Bapak Ibu saya coba contohkan aktifasi jurnal aktifasi doi level jurnal kalau saya pakai jurnal mana nih disini saja misalnya jurnal yang di fakultas yang saya kelola itu sebentar saya lupa Shifa Al-Kulub misalnya coba saya cek sudah aktif belum nah sepertinya ini belum aktif ininya juga Shifa S-A-Q saya mau aktifasi jurnal Shifa Al-Kulub ini pilih jurnal title title disini berarti nama jurnalnya Shifa Al-Kulub coba cek di SSN nya sebelum terlambat nah namanya kan panjang ternyata salah kan sesuaikan dengan SSN abbreviation nya saya cek dulu di setting nya Shifa nggak usah di cek lihat pola yang sudah ada aja inisialnya S-A-Q berarti inisialnya yang penting ini doi jurnalnya saja langsung maka doi jurnalnya nantinya seperti ini abbreviation nya samakan saja seperti nama asalnya jurnal url alamat jurnalnya print yes SN sesuai dengan yang tercantum di jurnalnya ini print ini elektro jadi bapak ibu aktifasi level jurnal ini nggak ada otomatisnya di OJS jadi kita harus ini melalui web deposit kalau hanya untuk level jurnal maka bagian-bagian ini kita kosongkan saja langsung submit jurnal issue tapi kalau mau aktifasi sampai level artikel diisi semuanya dan nanti di sini add article yang saya contohkan ini untuk level jurnal submit jurnal username username crossref punya institusi kita emailnya email saya saja misalnya deposit deposit sama pun dengan aktifasi yang sebelumnya ketika kita selesai aktifasi ini pesan saya ketika selesai aktifasi selalu pastikan kita memeriksanya di administration itu berhasil atau nggak sih nah disini nah ada E nya gagal sepertinya dan ternyata gagal nama yang bener itu Siva Alkulum memang bukan nama seperti yang ada di ISSN berarti ini waktu mengaktifasi DOI ini pakai nama yang salah tidak diperiksa dulu oke saya ulangi bisa nggak ya menurutnya kayak gini ini karena di awal tidak diperiksa nama yang sesuai ISSNnya apa pas aktifasi DOI nggak apa-apa yang penting aktif dulu nanti saya perbaiki deposit saya cek lagi disini refresh sepertinya berhasil yang kedua ini nah DOI jurnal dengan nama ini berhasil diaktifasi kita cek juga pada DOI .org slash aktif DOI nya nanti tinggal saya ganti ini aja S-IQ Oh nggak juga Sifah kolom Suaranya Suaranya Sifah kolom Tinggal saya perbaiki Kalian mumpung ingat Nanti saya lupa biasanya Ya Itu penggunaan Doi Ini linknya aja yang salah tadi Nah selanjutnya Yang sering terjadi itu adalah Kegagalan-kegagalan Nah kegagalan juga sudah saya tuliskan Di buku ini yang sering terjadi Kegagalannya jadi Bapak Ibu Kalau memang mau minta bantuan saya Atau tim RJI yang lain Ini kok saya not found seperti ini Maka jangan ditampilkan ininya Kita gak bisa menganalisis Kalau yang ditampilkan ininya Tapi yang dikirim ke tim kami Di grup maupun JAPRI Enaknya di grup Yang orang lain juga paham Yang dikirim itu adalah report ininya Maka kita bisa langsung Identifikasi masalahnya di mana Contoh kegagalan-kegagalan Saya sudah tuliskan di diskusi Di sini Di forum Ini ada yang kegagalannya Message di sana ya Message di administrationnya itu adalah Submission version null Nah ini sebenarnya Sudah saya jawab juga Dan solusinya Ada juga ini ISSN bla 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 Nah kayak tadi JAPRA tadi Ini nama jurnalnya berubah Data jurnal atau nama jurnal Berbeda dengan jurnal sebelumnya Yang pernah diaktifasi Maka solusinya adalah Pertama kembalikan namanya Seperti aktifasi awal Walaupun itu salah Atau yang kedua Kalau memang diganti Seperti tadi kata Di bagian sesinya mas Andri Itu kita bisa ke support Kita bisa kirim email Atau kirim pesan langsung Ke supportnya crosshair Kalimatnya misalnya ini Ini Inggris saya ini Jangan diikutin Kalau salah Intinya Kenalkan saya Busro Saya itu Administrator Previx sekian Harus disebutkan prefixnya Biar proserah melacaknya Gampang Jangan cuman Kampusnya saja Administrator Previx Doin nomor sekian Milik UIN Saya ingin Merubah Metadata Jurnal Untuk ISSN ini Yang lama ISSN lama itu Namanya simpatik saja Harusnya yang baru itu Karena sudah disesuaikan Dengan ISSN Dan dulu itu salah Harusnya namanya Seperti ini Nah yang untuk Yang si follow club Juga mau saya Lakukan proses ini Biar namanya Dibetulukan dulu disana Ini contoh Kalau sudah dibalas oleh Crossref ya Sudah kita ganti Misalnya Maka kita lakukan Aktivasi ulang Download ulang XML-nya Upload ulang XML-nya Di Doi.crossref.br Ada lagi Ada lagi Doi-nya Kayak gini Message-nya Doi dengan Blah-blah-blah-blah-blah Ini Content Invalid Character Ya jelas Ada Invalid Character Karena disini Ada spasi Spot Area Blah-blah-blah-blah Ini gak boleh Ada spasi Ini kesalahannya Dimana spasi ini Spasi ini Ada di inisial Setup 1 Kalau JS2 Atau Setting journal Kalau JS3 Disana dibuang Spasinya Kemudian Di setting ulang Yang tadi ada defaultnya Itu kita reassign Saja disana Maka Kemudian Diaktivasi ulang Selain spasi Juga ada Karakter-karakter Yang Oleh OJS Oleh OJS Oleh crossref Itu Gak diakui Misalnya Karakter Kurang dari Lebih dari Kurang dari Lebih dari Itu harus Disesuaikan Dengan Karakter XML Kalau gak salah Saya bahas disini Contohnya Ada di Google Juga Kalau mau ini Jadi karakter-karakter Yang ditolak Nah ini Karakter-karakter ini Kalau ada di Abstract Atau di judul jurnal Itu akan Mengibatkan Kegagalan doi Kayak tadi Sport area Tadi itu Ini ada Karakter-karakter Spasi Kemudian karakter ini Biasanya Jurnal-jurnal Yang kuantitatif Itu di Abstractnya Itu ada Kayak gini-gini Lebih dari Ada di hasilnya Karena itu Bagian dari itu Itu boleh Tapi diganti Karakternya Kalau karakter ini Diganti jadi ini Karakter ini Di abstractnya Ganti jadi ini Karakter ini Jadi ini Dan seterusnya Nah ini Contoh-contoh Kegagalan Sudah saya tulis Juga disini Yang tadi sama Ini yang tadi Barusan saya bahas Nah ini yang sering Banyak terjadi juga Selain yang salah Nama Ada message Gini Segini banyaknya Kalau ada message Segini banyaknya Ini sebenarnya Ini sebenarnya Oleh XML Ini PDF-nya itu Gak kecatat Di jurnal kita Itu dianggap Gak ada Solusinya ya Dicek DOJS-nya Ada gak sih Sebenarnya PDF-nya Biasanya sebenarnya Aslinya memang ada Tapi XML kok Gak menganggap Ini ada Itu karena Bapak-Ibu melakukan Proses yang gak wajar Dalam jurnalnya Yaitu Quick submit Ketika quick submit Nah itu disitu Ada yang gak kecatat Ada yang Ketat Kalau ada Kasus kayak gini Ini kita cek saja XML-nya Kalau memang DOJS-nya ada Malah yang kita cek XML-nya Ini agak 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 Teknis sedikit Cek XML Di bagian Mime Ini XML Salah satu Yang tadi saya Download tadi Coba di Mime Mime Nah kalau disini Mime type-nya Ini ada Application PDF Berarti ini aman Tapi yang kayak tadi itu Biasanya disini Kayak gini Mime type-nya ini Hanya Titik-petik dua Gak ada Apa-apanya Solusinya Maka Tinggal ditambahin saja Disini Application Miring PDF Kalau artikelnya ada banyak Ya dilakukan itu semua Semuanya harus ditambahin ini Kalau sudah Simpan dan Unggah ulang ke DOI.CrossRef.org Maka akan Berhasil Insya Allah Kalau masih belum berhasil Harus di Rukyah Nanti Dari sini Di Rukyahnya Ada juga Kayak gini Nah kalau Kayak gini Ini pernah ada Kasus kayak gini Mohon maaf Kalau ada pengelola Jurnalnya Karena dulu Sempat jahperi saya Dan ada kegagalan ini Dia settingannya Salah Settingan DOI-nya ini Karena di video Saya mencantumkan Tuliskan DOI Anda Yang saya tuliskan Di video itu 10.1234 Dia nurut 1234 Padahal dia punya Prefix sendiri Yang sudah dikirim Maka gagal Prefix tidak diketahui Ya jelas Karena 1234 Itu gak ada Nah itu Ada lagi Kasusnya Seperti Ini Ini salah Penulisan SSN Dia pakai spasi Harusnya pakai strip Dan lain-lain Bisa dibaca di sini Bisa juga dibaca Di crossref-nya langsung Ini crossref-nya sudah Mengumpulkan juga Di halaman ini Saya kirim di Chat Untuk ngecek Kalau di sini ada masalahnya Cantumkan aja Message-nya Misalnya masalahnya tadi apa YSSN Control-F Biar cepat Capek baca satu-satu Nah Blah-blah-blah-blah Taya SSN-nya kayak gini-gini Supportnya gini Baca aja di sini Kalau mau memperbaiki sendiri Kalau nyerah Bendera putih Japri saja saya Atau memang di grup Tuliskan Lebih enak di grup Biar orang lain bisa belajar Atau di forum diskusi di sini Replay saja Post yang ada di sini Dan cantumkan message-nya Inget message-nya Bukan gambar ini-nya Gambar ini mah gak perlu Kalau gagal ya udah pasti Jawabannya gambar ini semuanya Gak bisa ditunjukin juga Saya hafal Jadi message-nya Nanti saya Kalau sudah tulis Saya lebih suka Kayaknya di sini deh Di forum diskusi Replay Kalau sudah replay Baru japri saya Saya sudah nulis di sana Masalahnya Biar saya jawabannya di sana Kalau di sini gak japri lagi Kadang-kadang saya Gak buka ini Gak selalu buka ini Oke Itu dari saya Sebagai pengantar Yang mungkin agak teknis Dan agak muter-muter Kemana-mana Silahkan Saya Kembalikan Ke Moderator Monggo Pak Kiai Dodi Silahkan Alhamdulillah Terima kasih Kang Busro Ini Tadi Selawak Tukang Busro Lagi Asik Ber Apa Memberi tausiah Itu ya Ini karena Kiai Narasumber Jadi kita Kek-kekan dengan Istilah-istilah Dalam bahasa agama Jadi Ini mohon maaf Kepada peserta Yang mungkin Agak-agak asing istilahnya Sebahagian Barangkali Nah Ada beberapa pertanyaan Setidaknya Saya Catat Sebentar ya Kang Sekiranya dipindahin Kesitu Cuma Caranya nih Pindahin lah Maksudnya gini Tunggu Tunggu Pertanyaannya Sebagian sebenarnya Sudah terjawab juga Sebenarnya Tadi yang Ada di chat ya Iya di chat Dia minta Link Untuk AB present Tadi mas Ini David Layau David David Jadi dia Nanya Untuk Cek AB present itu Cek Abreviation ya Tadi sudah dijawab Tapi ada cara yang kedua Pakai Mendeley Maksudnya gini mas Dia minta URL-nya Oh URL-nya Saya kirim ke chat Berarti ya Iya Boleh Ini cara pertama Sekaligus juga Saya Contohkan Cara yang kedua Untuk ngecek Abreviation Jurnal kita Biar Ini pakai Mendeley Ini paling mudah Menurut saya pakai Mendeley Karena gak Asal ngecek Satu-satu Buka Mendeley Dan buka Word Layarnya Belum Oh ya Share screennya ya Oke 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 Share screen Berarti harus Saya buka Saya buka Word Misalnya Ngecek Ngeasal Mau manual, mau otomatis, otomatis juga bisa kan tadi DOI-nya sudah pada aktif. Nah ini enaknya, ini salah satu fungsi DOI juga. Bentar. Saya cari artikel dulu. Ya, ketemu. Nah, pernah ada yang nanya, Mas, kok saya sudah aktifasi DOI, tapi ketika DOI-nya ditarik, kok nggak kembali ke halaman cross-ref, malah kembali ke halaman yang sebenarnya yaitu yang namanya DOI aktif. Itu salah satu fungsi DOI yaitu menyasarkan orang ke halaman yang kita maksud. Jadi DOI itu sebenarnya dari nomor ini, di DOI ini. Bisa kelihatan, Pak Dodi? Bisa, bisa. Nah ini kan DOI jurnal Sivaul Kulung tadi yang sudah diaktifasi. Dari nomor-nomor ini sebenarnya ada metadata yang terkandung di dalamnya. Itu fungsi DOI itu menyimpan metadata-metadata. Ini contohnya, ini Mendeley saya ini misalnya add entry manual saja. Saya ketikan DOI di sini, search di sini. Oh ini DOI yang nggak aktif, saya salah gitu. Di sini akan muncul semuanya banyak wawasan DOI yang tadi barusan diaktifasi. Wawasan ini memang yang terbaik ya? Nggak, itu cocokan, kata orang Sundama. Kalau istilah Kang Ratodi, best of the best katanya. Wah, jurnalnya Pak Zenudin Prasojo artikelnya ini. Ada orangnya nonton, tadi saya dilihat di Youtube, orangnya hadir katanya. Nah ini dari satu metadata ini saja, ini metadata yang lainnya ketarik. Nah ini saya pengen tahu, sebenarnya abbreviation jurnal wawasan blablabla sepanjang ini itu apa? Ya simpan aja di sini, baru kita pakai di Word. Saya share screen Word lagi, Microsoft. Nah ini misalnya ini, kita kutip saja ke artikelnya Bang Zai tadi. Kemudian insert bibliography. Nah, abbreviation-nya ini jelas tuh, udah kelihatan. Ini abbreviation jurnal wawasan. Abbreviation akan kelihatan ketika kita menggunakan style IEEE. Kalau style lain misalnya EPA, ya normal wawasan seperti apa adanya. Nah, kalau mau tahu abbreviation jurnal wawasan apa, ganti IEEE, maka akan kelihatan. Nah, maka selain tadi pakai ISSN yang LTVA tadi yang saya share linknya di chat, juga bisa menggunakan main delay seperti ini caranya. Ada lagi Bang tadi? Sebentar, Bas. Ada, ada. Nah, kalau lupa user dan password DOI, cara folgar passwordnya seperti apa ya? Apakah harus submit ticket ke RJI? Apa? Apakah harus submit ticket ke RJI ini dari Pak Januar Arief? Barangkali bisa ditambahin Pak Januar kalau masih bergabung? Kalau memang ngurus DOI-nya di RJI, kalau lupa password DOI, ngirim email aja ke RJI, ke doi.at.relawanjournal.id. Sisi juga ke saya, biar nanti saya langsung baca juga. Tapi yang kalau di DOI pun saya bisa langsung baca sih. Kalau memang itu anggota RJI, kita cek di database kita, biasanya kita cek apakah dia lupa password beneran atau karena passwordnya memang kita ubah. Karena ada beberapa jurnal, passwordnya kita ubah. Karena belum bayar. Belum bayar, kalau hanya belum bayar, masih jangka waktu yang kita anggap wajar, ya kita nggak ubah. Tapi kita tetap email terus. Tapi kita ada yang sampai menunggak bertahun-tahun, dikontak, kasih. Karena nanti yang ditanggikan RJI, bukan dia. Oke. Saya juga sudah pernah mengalami ini. Ini saya cek dari request password itu, kalau memang nggak ada masalah, ya kita balas dengan user dan password yang sesuai. Oke. Cukup menjawab? Mudah-mudahan sudah. Satu lagi ini ada, Mas. Oh, ini ya, Januar ini. Ada ini, Bu Megan, ya saya baca dari sini. Apabila DOI sudah aktif, kemudian tiba-tiba karena terjadi sesuatu hal, salah satu artikel yang sudah terbit ditarik kembali bagaimana status DOI-nya atau pengaruhnya. DOI nggak bisa dihapus. Nah, ini harusnya masuk ke sesi crossmark. Karena artikel yang sudah terbit itu nggak statis, itu bisa dinamis ternyata. Bahwa artikel yang sudah terbit itu bisa diedit, eratum, korigendum, ditarik. Karena sesuatu hal, ya maka kita lakukan proses yang lain-lain. DOI tetap aktif. Hanya di artikelnya dilakukan prosesi-prosesi seperti halnya eratum, korigendum, dan penarikan-penarikan lainnya. Nanti di crossmark pun harusnya diaktifkan juga biar dia tahu status di story artikel ini. Nanti ada di sesinya mungkin Rahel atau Mas Tanzil bisa ditanyakan lebih jelas mengenai teknis, aktifasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya dari Mas Rois. Mas, kalau nama penulis satu kata bagaimana? Ini contoh yang pas adalah nama saya sendiri, Busro. Tetap karena sistem di OJS tentunya dan di sistem-sistem yang lain sebenarnya mengharuskan ada first name dan last name, maka nama saya ditulis ulang, Busro, Busro. Atau B.Busro. Nama lengkapnya itu ada di belakang. Saran untuk nama belakang itu jangan disingkat. Misalnya namanya Muhammad Dodi Siregar. Jangan ditulis Muhammad Dodi S. Jangan disingkat. Kalau mau disingkat, MD Siregar. Siregarnya itu nggak boleh disingkat. Ya selain itu marga, tapi di dalam sistem juga nanti berpengaruh ke kutipan-kutipan soalnya. Masa kutipan? Dan ada kan kutipan tertentu itu, stylenya itu mengharuskan last name itu disimpan di depan. Siregar, bla bla bla. Kalau di last namenya ternyata titik, apa singkatannya jadi estetik dong. Bahkan singkatannya semua ke belakang ya nantinya. Pertanyaan yang sama dengan Bu Megan berarti jawaban yang sama dari saya. Ada info apakah aslinya boleh di-sare? Harusnya boleh. Nanti saya kirim ke Panditia. Itu bukunya kan Bung So, bisa didapat free kah? Nah, itu bisa ditanyakan ke Mas Andri di-frequent atau tidak. Kalaupun nggak di-frequent, kan sudah saya tulis di forum langkah-langkah tadi. Dan saya tulis juga di slide. Itu bisa dipakai. Oh, sudah ada yang jawab ternyata. Kang Bustra, kalau saya download XML connection timeout itu kenapa? Berarti itu masalahnya ada di internal website-nya. Konsultasikan dengan penunggu servernya. Barangkali kurang sesajen atau barangkali kurang komunikasi. Kalau memang nggak ada solusi, aktifasi bisa menggunakan web deposit seperti tadi. Jangan sampai ke IT itu kita sepelekan. Itu mau berpengaruh besar itu sebenarnya. Kalau lancar, diem-diem baik, pas ada masalah baru protes. Padahal lancarnya bertahun-tahun masalahnya cuma 5 menit. Tapi protesnya seperti demo besar-besaran. Jangan ngopi aja gitu. Kalau doi not found, seperti contoh itu, salahnya di mana? Pertama, belum diaktifasi. Kedua, aktifasinya gagal. Tahunya gagal di mana? Cek di administration-nya. Aktifasi ulang saja, kemudian cek administration-nya. Biar ada di paling atas dia. Kalau udah paling atas, klik di message-nya. Kalau message-nya udah ketemu, kirim. Tuliskan di diskusi di forum. Kirim di grup, di telegram. Dan nanti kasih tahu saya, saya udah nulis itu di diskusi. Nanti saya jawab. Buku implementasi bisa saya dapat? Harusnya bisa. Ada di sekretariat. OJS di Rukya, ini nggak perlu saya komentarin. Izin bertanya di mana bisa dapat referensi. Dari mana untuk mengganti simbol dan equation dalam jurnal maupun abstrak. Ini bisa didapat di buku dan ada juga misalnya di Google. Apa ya, keyword-nya paling enak. Sebentar di ini. Karakter yang ditolak itu. Set screen. Oh ya. Oh ini sudah? Sudah. Sudah. Apa ditolak itu bahasa Inggrisnya? Ah, XML. Reject kan. Nah, itu. Reject kan. Reject. Ya. Itu ada langsung ketemu. Ya. Ada. Pokoknya, saya kalau udah bingung mau nanya ke siapa, nanya ke Google. Kadang-kadang dapat inspirasi. Padahal pertanyaannya juga, yang saya tulis juga bingung juga. Tapi dia paham aja. Bisa baca pikiran berarti. Oke ya. Jadi, bisa ditarik di Google kayak tadi. Saya contohkan. Ini tadi sudah. Terima kasih. Sama-sama. Jadi, pada saat eratum, tetap ya doinya. Walaupun judul alatunya telah berubah. Ya, doinya tetap. Karena doi nggak bisa diubah juga. Nanti si Mas Tanjil kayaknya bisa menjelaskan lebih dalam mengenai eratum. Harus ditanya kalau dia nggak jelasin. Itu, ilmunya dia itu harus dipancing. Kalau nggak dipancing, susah. Sudah ada yang share juga. Oke. Sepertinya nggak ada lagi. Kalau saya lihat chatnya, sudah saya jawab semua. Silahkan, Bang Dodi. Baik. Kang Musroh, terima kasih. Waktu Indonesia Barat sudah jam 11.19. Iya, lebih. Kalaupun nanti ada pertanyaan lagi, mungkin boleh di forum. Karena ini mengingat waktu juga yang sudah tidak banyak lagi tersisa. Sesuai dengan flyer kita sampai jam 12. Jadi, terima kasih kepada Kang Musroh yang telah memaparkan seputar DOI dan seluk-beluknya. Terima kasih. Bang Musroh sekali lagi. Kita lanjut ke narasumber atau ke materi yang ketiga. Namun, Bapak-Ibu sekalian ada perubahan. Kalau di flyer, mestinya sesi pertama, pembuatan ketiga adalah Pak Tanzil. Ini karena suatu hal. Jadi, sesinya Pak Arbain selaku sekretaris RJI itu maju ke sesi pertama bagian ketiga. Nah, jadi Pak Arbain bisa... Halo, iya Pak. Nah, sudah bergabung. Kembali. Oke. Kita langsung saja, karena waktu sudah tidak banyak. Kepada Pak Arbain kami persilakan dengan cerita similarity check simulation. Kepada Pak Arbain kami persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke. Oke, ada yang mengeluhkan terkait dengan biaya untuk membeli check similarity. Ada yang mengeluhkan terkait dengan penggunaannya. Ada juga yang mengeluhkan terkait dengan bagaimana mengurangi jumlah presentasi dari similarity check tersebut. Nah, di lain sisi, banyak juga yang diuntungkan dengan adanya check similarity ini, khususnya bagi dosen, terhadap mahasiswanya, begitu pun kita yang akan mengumpulkan PAK ya, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan membahas terkait hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arbain ya. Saya saat ini sedang di Waktu Indonesia bagian tengah. Saya di Samarinda ya, Kalimantan Timur. Sekarang sudah jam 12.19, Bapak Ibu. Nah, 40 menit ke depan kita akan bahas terkait dengan similarity check ya, Bapak Ibu. Similarity check ini akan kita bahas baik dari aturan pemerintah, penggunaannya di jurnal seperti apa, dan insya Allah kita coba simulasi, Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan sedikit tadi. Sebetulnya ada nanti Bapak Ibu yang posting di sosial medianya di IG dan Twitter ya, saya tambahkan sedikit. Akan mendapatkan souvenir nanti ya, untuk tiga orang. Nanti kita akan kirim ke rumahnya, ke alamatnya ya maksudnya ya. Bagi yang jumlah like terbanyak akan kita berikan souvenir dari RJI. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya coba akan share screen. Jadi, topik kita 40 menit ke depan terkait dengan kebijakan similarity check, baik di tingkat tadi pemerintahan dan lain sebagainya. Saya coba gali dari beberapa buku, baik buku panduan editor, buku PO Pak ya, panduan akademik itu. Saya coba ke slide saya dulu. Oke, Pak Dodi terlihat ya Pak. Bagus Pak, bagus, terlihat bagus. Oke, terima kasih Pak. Oke, ini saya ya, setelah saya. Oke, Bapak Ibu, ini 10 perangkat, 10 perangkat aplikasi gratis biasanya ya, yang biasa kita gunakan. Ini ada juga di buku panduan editor. Bapak Ibu bisa cek juga terkait dengan masalah ini untuk panduan editor, ini sudah ada. Selanjutnya, nah, di PO Pak Dikti, kebetulan Bapak Ibu, di sini disebutkan memang ada kata, tadi ya, dibahas sedikit, ada kata authenticate, ada kata turnitin. Artinya, sebenarnya, sepengalaman saya pun, kedua hal ini bisa digunakan. Jadi, Bapak Ibu bisa menggunakan kedua-duanya, misalnya menggunakan jasa dan lain sebagainya. Dan biasanya ketika, karena artikelnya sudah terbit, ya mungkin jumlah persentasenya tentu lebih banyak. Ya, nanti bisa di-exclude. Identicate dan turnitin tentunya bisa di-exclude. Jadi, kurang lebih seperti itu, karena Bapak Ibu yang dosen dan pengelola jurnal juga harus peka terhadap hal ini. Karena yang diminta penulis Bapak Ibu pun untuk kenaikan pangkat mereka nanti terkait dengan, misalnya, jadi jumlah persentasenya ini. Nah, untuk kenaikan pangkat setahu saya yang agak ribet ini terkait dengan kenaikan pangkat yang kejenjang yang lebih tinggi, misalnya, Lektor Kepala. Lektor Kepala ini seragam untuk kebijakannya, karena ada di pusat, misalnya didikti. Ini biasanya, ini akan, ini saya pernah di, ini, diminta apa komentarnya ketika jurnal, artikel kita yang terbit di salah satu jurnal melebihi 25%. Nah, saat itu, saya cuma, ini pendapat saya pribadi, artikel kawan tersebut, memang banyak, karena penelitian dia sumbernya novel, banyak kutipan-kutipan yang, kutipan langsung yang terdeteksi sebagai, masih bisa. Nah, jadi saat itu ke Lektor Kepala, beliau diminta apa pendapatnya terkait dengan artikel dia tersebut, dan menurut saya, menurut saya ya, itu karena sifatnya kutipan langsung, kita lihat bersama, saya pikir itu yang terjadi. Nah, terus, jadi, persumbur juga tidak, apa ini, kemiripan kalimat kurang dari 3%, artinya, jangan sampai lebih 3%. Jadi, hati-hati juga kepada, apa ya, kita sebagai pengelola jurnal, ya tentu harus berhati-hati terkait dengan ini. Ini, sepengalaman saya juga, misalnya ada pimpinan, misalnya pimpinan kita yang minta tolong untuk dicekkan, diturnitinkan, atau dicek similarity-nya, bahwa ya, kita sampaikan mungkin apa adanya, tidak mungkin mengurangi, karena bisa dieksklode, dan lain sebagainya, daripada nanti ada masalah di kemudian hari. Nah, yang jelas juga, cek similarity, turnitin, dan identikit, sekali lagi, ini hanya tes kemiripan. Jadi, bukan tes plagiat, dan lain sebagainya, seperti yang diterangkan di website turnitin sendiri, Bapak-Ibu. Saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini, dari 2016 kan kita sudah ada aturan ya, Bapak-Ibu, terkait dengan apalagi yang untuk naik ke pangkat yang lebih tinggi, seperti lektor kepala dan guru besar, ini sangat wajib tadi, seperti yang saya sampaikan. Jadi, ceknya, ya mau tidak mau, karena sebut nama di sini ada turnitin, ada identikit, mau tidak mau, kita akan gunakan sendiri. Sepengalaman saya, kita sudah cek sendiri pun, nanti akan dicek sendiri oleh mereka sebagai data pembanding. Dan, ya jangan sampai membunuh diri juga ketika dokumen yang kita kumpul, ternyata lebih banyak. Misalnya, persentasenya, dan kita tidak memiliki alasan, ya mungkin tidak di-ACC kurang lebih seperti itu. Jadi, sejak 2016, ya, tonggak awal berdirinya RJI juga oleh Kang Busro, ya, Mas Andri, Pak Sarif, itu, Mas Pram, ya, juga awal-awalnya mungkin kurang lebih karena masalah ini juga. Saya lanjutkan, nah ini untuk turnitin, ya, nanti ketika turnitin dicek plagiasinya akan muncul persentase seperti ini, ya. Jadi, 0%, jadi jangan langsung 0%, langsung dibiarkan begitu saja, mungkin bisa dicek pembanding lainnya, misalnya di copy paste judulnya di internet, siapa tahu, siapa tahu penulis tersebut mengambil data offline dan lain sebagainya, kita tidak tahu, Bapak-Ibu, ini sebagai mungkin peringat, apa ya, evaluasi kita sebagai editor karena, ya, macam-macam mungkin cara orang untuk bisa mengurangi, bahkan ada jasa, saya coba cek di Tokopedia, ada jasa yang bisa membantu mengurangi. Mungkin dia membantu untuk memparapreskan dan lain sebagainya, jadi, yang muncul kurang lebih seperti ini nanti. Oke, selanjutnya, teks selanjutnya, nah, tentu yang merah dan lain sebagainya ini sudah sangat tinggi. Nah, kalau artikel Bapak-Ibu sudah terbit, ya, tentu nanti hasilnya akan merah, nanti di atas 80%. Jadi, jangan, atau ada artikel yang lain, Bapak-Ibu, yang sudah diterbitkan, misalnya, di ResearchGate atau Akademia Edu yang berbasis, apa namanya, repository, ya, jangan langsung di justifikasi, apa ya, plagiat, karena, ya, itu tadi, karena dia mungkin upload di repository kampus dia dan lain sebagainya, dan itu tidak termasuk dari jurnal. Jadi, sepengetahuan saya tidak masalah. Jadi, jangan langsung di, apa ya, ditaksirkan bahwa yang bersangkutkan melakukan plagiasi. Selanjutnya, oh, nggak mau gerak, ya. Oke, selanjutnya ketika kita menggunakan turnitin juga, nanti ada warna-warna tadi yang seperti saya sampaikan, ini perkiraan persentasenya ketika Bapak-Ibu menggunakan turnitin, ya. Jadi, ada warna hijau, kuning, orange, dan tentunya merah yang paling banyak. Nah, selanjutnya, nah, ini, terkait dengan tata kelola jurnal, Bapak-Ibu, kita harus berhati-hati juga, karena untuk penilaian Arjuna, ketika ditemukan satu artikel dengan keseluruhan artikel merupakan bagian dari plagiasi, ada pengurangan 15 poin. Misalnya, poinnya cuma 40, dikurangin 15, karena nilai batas minimalnya 30 tadi, bisa jadi tidak terakreditasi. Jadi, hati-hati juga kepada Bapak-Ibu terkait dengan artikel ini, biasanya kalau saya pribadi di awal ketika artikel masuk, yang pertama saya lakukan itu saya cek dulu, oh, ini apa namanya, apakah ada kemiripan di tempat lain atau tidak, dan tentunya kita cek satu-satu sumbernya. Nanti setelah ini kita coba simulasi. Nah, ini yang kalau dia keseluruhan sifatnya. Namun, ada juga yang sebagian. Nah, kadarnya sebagian ini kan kita tidak tahu ya, nanti mungkin tim dari Arjuna yang akan menentukan sebagian, yang dimaksud ini sebagian apa, setengah dari artikelnya atau bagaimana ini menjadi perhatian juga. Bapak-Ibu, sebentar ada yang, mohon audionya Bapak-Ibu, Pak Hazar ini sama Pak Eigi. Oke, saya lanjutkan, saya sekaligus jadi operator juga soalnya. Saya lanjutkan ya, Bapak-Ibu ya. Nah, jadi harus diperhatikan ya, Bapak-Ibu, terkait dengan plagiasi ini, apalagi yang sedang mengusulkan Arjuna, terkait dengan pengurangan nilai, ini 15 angka cukup tinggi kalau menurut saya ketika kita dikurangi nilainya, poin kita ya 50, ya lumayan, jadi sintak 6 jatuhnya. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini ada beberapa contoh ya, Bapak-Ibu ya. Aturan-aturan plagiasi pada jurnal, tentu tadi kalau, tadi, sebentar ya, saya coba, buka salah satu, ada enggak, atau kebijakan terkait dengan plagiasi di jurnal, Bapak-Ibu. Nah, misalnya kita coba cek link berikut. Sebentar ya, Bapak-Ibu ya. Berarti jaringan. Wait, wait. Nah, di sini, di sini disebutkan bahwa Nature Research Editor says all such cases on the individual merits. Nah, ini dia menggunakan similarity check-nya sama seperti punya RJI tadi, dia menggunakan crosswrap. Coba kita klik ya, Bapak-Ibu. Nah, ini crosswrap authenticate sama yang misalnya digunakan. Jadi, yang digunakan sama. Layarnya, screen-screen. Oh, layarnya enggak kelihatan ya, Pak? Kelaknya. Oh, bentar. Saya ulangin, Pak, ya. Saya share screen. Kelihatan. Baik, baik. Oke, sebentar. Bapak-Ibu. Saya share screen yang tadi, ya. Nah, ini saya ulangin. Nah, ini salah satu jurnal, jurnal Nature, ya. Jurnal Nature tadi, ah, mana tadi, ya. Saya copy dulu deh, ininya. Bentar ya, Bapak-Ibu. Saya copy slide-nya. Cancel. Bentar, Pak, ya. Ini kok jadi membingungkan setelah di ini. Saya stop share dulu. Saya ulangin. Saya copy. Saya copy ininya. Saya copy. Bentar ya, Bapak-Ibu. Sudah setelah ini ada identikit dan turnitin yang sudah saya buka. Nah, ini coba saya share screen. Nah, ini kelihatan, ya, Bapak-Ibu, ya. Pak Dodi, bagaimana, Pak? Terlihat, Pak? Nah, di sini salah satu jurnal, jurnal Nature, ya. Jurnal Nature ini menggunakan, ada redaksi dulu, ada redaksi dulu terkait dengan aturan plagiarisam di jurnal dia. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, ya, kalimat yang digunakan. Ya, sebenarnya kita bisa ATM, ya. Amati, tiru, dan tentu dimodifikasi. Jangan lupa untuk tidak memodifikasi. Coba kita klik. Ini yang digunakan tadi sama seperti punya RJI, ya. Nah, ini yang digunakan. Eh, gimana, Pak? Ya. Ini barangkali karena laptop Bapak dipakai recording juga ke YouTube, ya. Sehingga URL di bagian atas itu address bar-nya, nggak kerenyata. Oh, enggak, enggak. Nggak pakai padahal. Nggak pakai. Jadi address bar-nya nggak kelihatan di atas. Mungkin teman-teman mau tahu juga URL-nya. Oh, nanti di slide, nanti saya sampaikan di slide. Nanti slide-nya saya share di grup. Oke, oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kurang lebih seperti itu. Satu lagi, ini ada jurnal lagi. Ini jurnal... Share screen. Share screen. Oke, sebentar, Pak. Sebentar, Pak, ya. Saya copy dulu. Ini sebenarnya ada di slide saya. Cuman ini saya share screen. Oke, nah ini plagiarism. Ini jurnalnya Pak Iwan, ya. Beliau ambasador juga di DOAJ. Oke, Bapak-Ibu, di sini jelas. Kelihatan, Pak Dodi? Pak Dodi? Terlihat nggak, Pak? Share screen-nya, Pak? Halo? Halo, Pak? Tidak kelihatan, Mas. Tidak kelihatan, Mas. Kelihatan. Kelihatan. Kok ada yang kelihatan, ada yang nggak, ya? Tidak kelihatan, Pak. Ini ketutup, ketutup. Saya nggak kelihatan. Saya nggak kelihatan. Oke, Pak. Saya ulang, Pak, ya. Share screen-nya, Pak, ya. Share screen. Oke. Kelihatan, udah. Ketutup, ya, Pak? Ketutup. Kita kelihatan, mungkin Bapak yang sebelah yang ketutup. Ini, Pak, ya. Sudah, sudah, sudah. Sudah. Ini ada kalimat. Di sini ada kalimat jelas. Nah, ini sama seperti yang buku tadi, Bapak, ya. P.O.Pak yang kita, di slide awal saya tadi, sudah saya sampaikan. Misalnya, aturan terkait dengan kenaikan pangkat tadi, dia minta tidak lebih dari 25%. Nah, di kalimat ini bahwa tidak maksimum 25%, sama aja kan kalimatnya, artinya sejalan dengan, misalnya, untuk kepangkatan tadi. Artinya, jurnal ini orientasinya memang sesuai dengan kebutuhan dari dosen yang memang mensyaratkan untuk kenaikan pangkat. Kita lihat plagiasinya. Dan ini seragam, ya, Bapak-Ibu, untuk setau saya, untuk yang di pusat, itu seragam. Bentar, ya. Oke, sudah. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk, apa namanya? Oke, untuk jurnal. Nah, jadi, Bapak-Ibu, mungkin bisa merencanakan juga di jurnalnya terkait dengan kebijakan plagiasi. Nah, ada beberapa kelemahan, ini saya coba cari beberapa sumber di artikel, artikel ini, ya, dan internet terkait dengan kelemahan dari mesin cek similarity tadi, ya. Memang sistem yang pertama disamaratakan oleh sistem, maksudnya, apapun yang Ibu upload untuk dicek similarity-nya, nanti misalnya nama jurnal dan lain sebagainya akan terdetect, terdetect kesamaannya di tempat lain. Artinya, di sini nanti akan, ya, harus difilter akhirnya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Nah, email dan lain sebagainya yang di bawah, yang satu persen atau di bawah satu persen, biasanya akan disamaratakan oleh sistem. Memang saat ini yang paling banyak dipakai itu turnitin dan identicate. Dan kenapa? Karena memang mereka memiliki database yang banyak sekali terkait dengan sumber-sumber online. Nah, ini sumber online, maksudnya di sumber online-nya, bukan sumber offline, ya. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, diterjemahkan satu bahasa ke bahasa lain. Ini memang saat ini tidak terlalu, apa ya, bisa dideteksi. Saya baca, tadi pagi masih juga, turnitin masih berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang sifatnya. Tapi, kalau menurut saya ini agak susah sekali, misalnya, dari bahasa Jepang, saya ubah ke bahasa Inggris. Setelah itu, saya ubah ke bahasa Indonesia, saya balikin ke bahasa Inggris lagi, misalnya. Kan, itu sudah berapa kali perubahan. Ada perubahan struktur kalimat, perubahan kosa kata, pilihan kata, dan lain sebagainya. Akhirnya, ada klausa yang berganti dengan, misalnya, perasa dan lain sebagainya. Akhirnya, tentu terjadi banyak perubahan. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk yang kedua. Yang ketiga, para perasa sebagian. Nah, ini para perasa sebagian, misalnya, kita ubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Atau para perasa ini, maksudnya, kita ubah, mungkin ada kata, ada beberapa kata yang kita ubah, kurang lebih, seperti itu, ya. Dan lain sebagainya. Yang keempat, berbiaya mahal. Sampai, ntar ubahin. Gimana, Pak? Share screen, Pak, ini? Oh, nggak kelihatan, Pak, ya? Ini saya ulangin. Padahal sudah di-share screen. Coba saya ulangin, Pak. Mungkin kebanyakan aplikasi yang dibuka. Sudah, Pak, ya? Kelihatan, Pak, ya? Ya, sudah, sudah, sudah. Nah. Kelihatan. Oke, terima kasih, Ibu. Nah, ini yang keempat, tentu biayanya mahal, Ibu, ya. Biaya turnitin dan lain sebagainya. Item tiket ini lumayan cukup, ya, mahal. Dan setahu saya itu sampai 100 juta, ya, untuk institusi membeli akun ini, paketan maksudnya, ya. Yang terakhir tentu internet-based artikel. Tadi pagi saya ada baca satu artikel, karena motivasinya ingin mengurangin jumlah persentase pada artikelnya. Jadi, tidak melihat lagi, apa ya, esensi dari artikel yang sedang dia kerjakan. Jadi, motivasinya bagaimana caranya mengurangi persentase yang ada di artikel tersebut. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, ya, tipsnya, ya, untuk pengelola jurnal tentu tetap teliti artikel yang memiliki persentase rendah. Artinya, tidak, tidak serta-merta langsung kita accepted. Mungkin kita cari-cari informasi terlebih dahulu terkait dengan judul dan lain sebagainya. Bisa copy paste ke Google dan lain sebagainya atau perpustakaan-perpustakaan atau repository kampus itu jauh lebih baik. Yang kedua mungkin tidak menghakimi, ya, menghakimi ketika menemukan artikel yang telah submit atau mensubmit ke jurnal Bapak-Ibu atau rekan sejawat kita. Yang bisa jadi, beliau sudah upload di repository kampus dan lain sebagainya. Tapi, ya, itu pilihan kebijakan ada pada jurnal. Ada beberapa jurnal yang tidak mau ketika artikel yang sudah disubmit ke, misalnya, Akademia Edu, itu disubmit ke jurnal mereka. Kalau saya juga sih, ini, nggak, 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 nggak saya terima biasanya. Nah, ini di sini pun ada, ini saya sebentar ya, Bapak-Ibu, ya, saya kopikan. Ada apa ya, Turnitin memberi tahu kita, misalnya, dia pun, dia pun sudah mencoba untuk selalu memperbaiki sistemnya. Jadi, ada Bapak-Ibu kalau, ini saya tidak usah ajak, Bapak-Ibu kalau googling, ya, kalau googling di, di, apa ya, di internet dengan kata kunci how to, misalnya, trick Turnitin itu banyak sekali. Tapi, tidak semua sudah, tidak semua itu efektif, tidak bisa, misalnya, menghilangkan spasi, menukar kata-kata itu sudah, menurut, ya, website ini, ya, menurut Turnitin, ya, di blognya dia, itu udah, udah coba dia, apa namanya, sudah perbaikin sistemnya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah ini coba kita simulasi, ya, Bapak-Ibu, ya, tadi saya sudah coba, saya sudah coba scan artikel saya, nah, ini yang menggunakan identikit, Bapak-Ibu, nah, ini artikel saya sendiri, memang belum submit, tapi kan saya bisa, apa namanya, ya, nanti saya bisa perbaiki, ini contoh artikel saya, ini sudah saya klik tadi, ini yang menggunakan identikit, ya. Jadi, ada dua simulasi di sini, satu artikel yang sama, saya scan pakai Turnitin, dan yang kedua, oh, iya, belum, belum, nah, ini saya yang lupa, Bapak, saya belum share screen kalau yang ini, nah, ini artikel saya, nah, kelihatan, Bapak, ya? Belum, belum. Kelihatan. Sudah kelihatan, Bapak. Oke, nah, ini artikel saya, yang pertama, saya scan menggunakan identikit, ya, punya cross, ini di, apa, di linknya, Bapak-Ibu bisa lihat, itu identikit, nah, ini artikel saya sendiri, di sini 26%, nah, saya klik, setelah saya klik, klik, akan muncul begini, nah, di sini ada 1%, 2%, nah, tapi kan, nah, Nah, ini yang saya maksud tadi, hantam rata tadi, misalnya ada nama, ini jurnal langkawi, dan lain sebagainya, dia sama ratakan, ini, nah, jadi, tugas kita tentu memfilternya, nanti, atau, ya, si pengelola jurnal nanti akan melihat, misalnya di sini ada terblok juga beberapa kata, Jadi, misalnya seperti ini ada terblok-blok, jadi kurang lebih sama, nah, kita lihat sekarang yang cukup jelas, ya, Bapak-Ibu, ya, ini untuk, apa namanya, untuk memfilternya, Bapak-Ibu bisa lihat di sini, di sini ada gambar corong, misalnya mengurangi, oh, saya tidak, yang kata-kata yang di bawah 1%, misalnya kata-satu kata, itu bisa dikurangin, misalnya, Atau di-exclude bibliografinya, maksudnya daftar pustakanya dikurangin, gitu ya, Bapak-Ibu, ya, nah, di sini tinggal apply chance Nah, di sini, nah, jadi, sisa 11%, contohnya, kurang lebih seperti itu, Bapak-Ibu Jadi, nah, kita lihat yang di turnitin, artikel yang sama, saya scan di turnitin, oh, masih proses Saya refresh dulu, nah, ada perbedaan, di sini 29%, karena ini belum, kelihatan ya, Bapak-Ibu, ya, halo Soalnya ini buka open page baru, nih Ya, lambat, Pak, belum di, kelihatan, udah Bapak ngomong Yang kelihatan di layar, yang kelihatan di layar, dengan yang disampaikan Pak-Ibu yang tidak sinkron Ini sama, ya, lambat ininya, download ini Apa jaringan? Layarnya lebih seluruh, mungkin Nanti dilihat layarnya, Pak Mungkin ini jaringan, nih, nah, ini Ini 29%, ya Kelihatan yang turnitin, ya, Bapak-Ibu, ya Kelihatan, kelihatan, jelas Jelas, ya Nah, ini, nah, ini Sebenarnya Saya mau berbagi juga, di sini, ya Cuman untuk tiga orang aja, ya Saya bisa buatkan akun turnitin ini gratis Sebenarnya Boleh dituliskan di Chat, ya, tiga email Pertama, ya, yang nulis, nanti saya kasih Saya buatkan, ya Nah, jadi Ini karena jaringannya, agak Saya klik, kurang Kurang muncul, nih Masih Belum kelihatan, ya, Bapak-Ibu, ya Ha, ha Nah, jadi Ha, ha Chatnya sudah cukup Sudah ada tiga teratas, itu Sudah, ya Oh, sudah tiga aja, Pak Bapak-Ibu, ya Ini pribadi Ini pribadi dari saya, ya Bukan Bukan Maksudnya, ya, dapat ilmunya dari RJI Cuman saya Sharing lah, di sini Kalau bisa saya bantu, ya Saya bantu Nanti saya buatkan langsung Satu jam ke depan lah, insya Allah Nanti saya email ke email Yang bersangkutan juga User passwordnya Oke, jadi Kurang lebih seperti itu, Bapak-Ibu Karena ini belum muncul, kayaknya Ini yang 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 Nah, ini sudah muncul Persentasenya Kurang lebih sama Apa yang tampil Di Oh, ada penambahan sedikit Tapi dia tidak merah, Bapak-Ibu Nah, ini belum di filter juga Masih kelihatan, Pak, Dudi? Hitam layarnya Oh, karena ini, ya Berarti nggak bisa dilihat yang slide keduanya ini Nah, coba saya Close dulu Saya share screennya Share lagi Saya share lagi Dia dua kali Memang harus dua kali sepertinya Ini Feedback studio Nah, ini kelihatan ya, Pak, ya Halo Introduction, Bang Kalbi Nah, ini yang hasil Tadi yang pakai gratisan tadi Nah, sama Turnitin juga Nah, ini kurang lebih Seperti ini Hasilnya Ini kita bisa lihat, Bapak-Ibu Hasilnya Nah, ini sama Sebetulnya kurang lebih sih Saya melihatnya sih Kurang lebih Dengan yang Identicate tadi Bahkan hampir sama Karena tadi di Identicate juga Di paling atas itu Cuman 2% Di bawah 1 Cuman bedanya Yang ada 1-1-1 Persentasenya Nah, beberapa Pengalaman saya Misalnya submit ke Jurnal-jurnal yang Apa Elsevier Yang itu malah Mereka Buka aja semua Enggak dikurang-kurangin Enggak di Enggak di Persentasenya Dikasih 1 Exclude Ini Enggak Dia langsung Jadi kurang lebih Seperti itu sih Kalau pengalaman saya Mungkin Bapak-Ibu Punya pengalaman Yang Berbeda-beda Sepertinya Sisa 10 menit Mungkin kita bisa Maksimalkan Untuk tanya-jawab Ya Pak Boleh Jadi Kurang lebih Seperti itu Ya artinya Memang Kita harus Cek lagi Terkait dengan Jurnal yang masuk Waduh Kalau banyak Ini Banyak Pak Boleh Pak Iya Pak Saya Saya Mohon izin ya Saya pernah Saya pernah Ini Pak Ya Saya pernah Scan Artikel saya Di Turnitin yang gratis Ada juga kan Di web Begitu Tapi ketika Di Scan lagi berikut Ternyata saya Nggak hapus Itu artikel Yang saya upload itu Malah Jadi meningkat lagi Kesamaan Gimana-gimana Itu saya Mengatasi Itu Open Repository-nya Bu Dibuka Bu Biasanya Jadi Harusnya Non Repository Halo Bu Oh Yang saya pakai Itu kan Ada free ya Yang di Web Yang gratis Itu Apa ya Aku lupa Waktu itu Apakah Turnitin Atau Apa Gitu Saya pakai Itu Kalau di Web Ini Pemahaman Saya Gak ada Yang gratis Ya Turnitin Mungkin Kurang lebih Seperti itu Mungkin Yang lain Pertama-tama Keluar itu Gratis Tidak Mesti Mesti Promosinya Tiga Minggu Atau Tiga Berapa Tiga Hari Atas Minggu Oh Mungkin Di Awal Di 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 Scan Lagi Malah Jadi Yang saya Upload Di Scan Itu Yang pertama Itu Dibaca Lagi Jadi Artikel Lain Nah Itu kan Kalau Kita Punya Turnitin Instruktur Misalnya Bukan Bisa Di Sumbernya Jadi Yang Dipilah Satu-satu Misalnya Tadi Ini saya Share screen Lagi Bu ya Kita coba Lihat Yang Identicate Yang Identicate Yang Ini Bentar Saya Share screen Nah Ini Disini Kan Ada 2% Eh 3% Misalnya Iya Nah Ini kan Misalnya Oh Cuman Ini Ternyata Karena Saya ini Terkait Dengan Novel Ini kan Kutipan Langsung Gak Mungkin Saya Merubah Isi Novel Misalnya Ini kan Bisa Saya Exclude Misalnya Dan Pengelola Jurnal Pun Mungkin Tau Terkait Dengan Hal Ini Karena Ini Sifatnya Novel Gak Mungkin Saya Ubah Isi Novel Jadi Memang Ini Kutipan Kutipan Langsung Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Bisa Die Exclude Tapi Yang saya Itu Kemarin Itu Memang Saya Upload Nah Ini Kelihatan Bu Ya Nah Ini Disini Ada Kata Exclude Disini Tinggal Saya Exclude Misalnya Karena Memang Ketika Diklik Ini Ada Websitenya Juga Mengarah Nah Ini Memang Sama Karena Memang Ini Novel Jadi Sama Gak Mungkin Saya Ubah Isi Novel Ya Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Nah Kalau Kasus Ibu Sebetulnya Ketika Menggunakan Akun Instruktur Misalnya Itu Bisa Di Exclude Dihilangkan Dihilangkan Waktu itu Lupa Saya Lupa Tapi Pemahaman Saya Tim Tim PAK Pun Akan Tidak Ya Tidak Menjustifikasi Bahwa Itu Ini Karena Dia akan Scan Sendiri Juga Jadi Jangan Takut Untuk Hal Seperti Itu Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Cuma Karena Eh Gimana Bu Sebentar Karena Waktu Di Jurnalnya Kan Menyampaikan Di Scan Dulu Gitu Kan Kesamaannya Tapi Waktu Kesamaan Pertama Gak Ada Yang Paling 5% Gitu Memang Bagus Gitu Tapi Kedua Udah Berapa 10% 80% Gitu Saya Bingung Ini Dengan Mana Yang Sama Ternyata Dengan Artikel Yang Soplood Pertama Itu Pasti Mengarahnya Ke situ Masuk Repository Tadi Solusinya Di Exclude Tadi Tapi Saya Mau cari Dimana Itu Kan Di Akun Yang Gratis Disitu Aku Gak 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 Gitu Iya Agak Susah Yang Tadi Akun Gratis Tadi Memang Jarang Digunakan Karena Mungkin Tidak Maksimal Apalagi Rekomendasi Tadi Aturan Misalnya Tadi Di POPAC Menyebut Turnitin Menyebut Ident ticket Jadi Arahnya Arahnya Dosen Bahkan Mahasiswa Juga Kesana Untuk Belum Lagi Dengan Basis Data Mereka Yang Memang Banyak Jadi Rujukannya Pasti Kesana Ceritanya Kurang lebih Seperti itu Ya Makasih Terima kasih Sisa Lima Menit Mungkin Nanti Sambil PR saya Gimana Pak Oke Gimana Pak Turnitin Non Repository For Student Apakah Bisa Digunakan Untuk Mengecekan Similarity Pada Artikel Jurnal Ya Boleh Tidak Masalah Sama Saja Cuma Kan Nanti Yang Student Itu Punya Batasan Punya Batasan Itu Tidak Bisa Mengekskludenya Misalnya Tapi Untuk Sekedar Mengecek Kan Bisa Kan Cuma Ngecek Oh Ini Apa Namanya Mengecek Artikel Tersebut Apa Namanya Ada Di Sumber Di Tempat Lain Itu Sama Persis Atau Berapa Persentasenya Itu Masih Bisa Sama Yang Mau Saya Buatkan Nanti Kurang Lebih Seperti Itu Nah Kalau Misalnya Tadi Disitu Ada Apakah Daftar Pustaka Termasuk Dalam 25% Toleransi Kemiripan Nah Harusnya Tidak Nah Ada juga Beberapa Jurnal Yang Menganggap Oh Itu Sudah Include Dengan Include Dengan Apa Namanya Referensinya Ya Logikanya Begini Kalau Referensinya Misalnya 50 Waduh Itu Sudah Tiga Lembar Banyak Persentasenya Kalau Di Includekan Misalnya Ya Karena Beberapa Paper Misalnya Paper Paper Yang Berkualitas Tentu Jumlah Referensinya Akan Sangat Banyak Nah Kalau Dimasukkan Semua Masukkan Juga Tadi Misalnya Ada Saya Pernah Membantu Membuatkan Referensi Itu Karena Referensinya Seratusan Lebih Itu Sepuluh Halaman Lebih Banyak Referensinya Misalnya Kan Kasian Bapak Ibu Kalau Di Includekan Juga Tapi Yang Jelas Setahu Sepemahaman Saya Tidak Kalau Kita Usul Pangkat Dan lain Sebagainya Tidak Pasti Di Exclude Kalau Itu Di Includekan Kasian Sebenarnya Karena Kualitas Artikel Salah satunya Bisa Dilihat Dari Jumlah Referensi Jumlah Referensi Yang Benar Karena Banyak Sekarang Yang Nitip Referensi Untuk Naik Sitasi Gitu Ya Pak Gimana Pak Dodi Oh Enggak Ini mudah-mudahan Sudah Bisa Menjawab Dari Bapak Yang Buat Pertanyaan Dari Melalui chat Itu Tadi Saya Ada Baca Apa Tadi Biasanya Kemiripan Rendah Tadi Seperti Di Slide Saya Kemiripan Rendah Tadi Misalnya Dia Kata Satu Kata Tapi Di Blok Merah Misalnya Kata Langkawi Memang Sering Muncul Itu Bisa Di Exclude Kalau Menurut Saya Karena Itu Kata-kata Umum Sifatnya Wah Saya Lupa Di Slide Saya Itu Ada Kata-kata Atau Di Slide Saya Sebelumnya Itu Ada Kata-kata Umum Kata-kata Tempat Dan Kata-kata Itu Yang Tidak Harus Di Nanti Bisa Di Exclude Maksudnya Untuk Tidak Dimasukkan Kedalam Bagian Dari Referensi Plagiasinya Intinya Ketika Menggunakan Contoh Tadi Akun Ident Ticket Saya RJI Maksudnya Itu Bisa Bapak Ibu Kita Eksekutkan Biasanya Kalau di Grup saya Di Kalimantan Timur Itu Kalau ada yang Mau scan Saya bantu Gratis Di Kalimantan Timur Di tempat saya Baik Baik Bapak Ibu Ada Pertanyaan Lagi Nanti Satu lagi Barangkali Toleransi 25% Itu Untuk Total Kemiripan Seluruh Artikel Atau Kemiripan Satu Artikel Dan Bagaimana Dengan Kemiripan Rendah Namun Ada Satu Paragraf Yang Benar-benar Identik Di Highlight Merah Satu Paragraf Yang Di Highlight Merah Ini Berapa Persentasenya Pak Tadi Tidak Lebih Misalnya Dari 3% Sepemahaman Saya Kita Harus Punya Argumen Apa Dulu Kepentingannya Misalnya Kepentingannya Untuk PHK Untuk Lektor Kepala Atau GB Tadi Misalnya Untuk Lektor Kepala Atau GB Kita Harus Punya Argumen Terkait Dengan Misalnya Di Blok Merah Tadi Banyak Kalau Saya Tadi Punya Argumen Misalnya Saya Memang Itu Kutipan Langsung Novel Tidak Mungkin Saya Bisa Ubah Isi Novel Jadi Argumen Saya Itu Misalnya Jadi Bapak Ibu Juga Bisa Karena Harus Ada Satu Dua Kata Yang Harus Saya Sebutkan Untuk Sebagai Highlight Menjembatani Pemahaman Pembaca Antara Riset Saya Jadi Saya Harus Sebutkan Beberapa Kalimat Di Novel Tersebut Terkait Dengan Riset Saya Tersebut Apakah Itu Dianggap Plagiasi Setau Saya Tidak Karena Saya Sudah Menyebutkan Sumbernya Juga Dan Sebagainya Dan Itu Pun Memang Isi Dari Novel Aslinya Kurang Lebih Seperti Itu Mungkin Begitu Pak Mungkin Kasus Lain Setau Saya Jangan Nah Misalnya Di Bidang Hukum Jangan Terlalu Banyak Mengulas Misalnya Menuliskan Isi Pasalnya Dan Lain Sebagainya Tapi Menghighlightnya Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Tidak Tidak Serta-merta Menuliskan Semua Tapi Menghighlightnya Beg Bapak 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 Gimana Ada Pertanyaan Kalau ada rumus Pak Arbain Kalau ada rumus Dalam dokumen Itu bagaimana Agar Tidak Terkena Plagiasi Solusinya Rumusnya Ya Pak Supaya Rumusnya Tulis Tentu Tulis Sendiri Ada Para prase Rumusnya Banyak Biasanya Ilmunya Ilmu Menulis Para prase Ide Orang Kita Tulis Dengan Bahasa Kita Seperti Saya Pun Sampai Sekarang Mesti Belajar Menuliskan Ide Orang Dengan Bahasa Kita Memang Cukup Susah Tapi Kita Harus Coba Menulis Ulang Ide Orang Lain Dengan Bahasa Kita Dengan Mencantumkan Tentu Sumbernya Ada Ada Pertanyaan Lagi Satu Idealnya Berapa Prosentase Indeks Kesamaan Jadi Kita Ambil Garis Besarnya Tadi Sesuai Dengan Misalnya Aturan Tadi Aturan Panduan Saya Ambil Dari Buku Panduan Editor Misalnya Itu 25% Tadi Di Jurnal Yang Saya Contohkan Tadi Juga 25% Misalnya Nah 25% Itu Dilihat Lagi Jadi Persumber Tidak Lebih Misalnya Dari 3 Atau 5% Karena Kalau Lebih Dari 5% Misalnya Itu Sifatnya Sudah Kalimat Utuh Kalimat Utuh Yang Dikutip Bisa Jadi Kecuali Tadi Kalimat Utuh Memang Kutipan Langsung Karena Di Highlight Merah Disamaratakan Jelas Bapak Ibu Jadi Sinta Satu Mau Sinta Satu Sinta Sinta Tiga Saya Rasa Punya Kebijakan Terkait Dengan Plagiasi Harus Ada Karena Orientasi Kita Kan Tentu Ingin Meningkat Kualitas Jurnalnya Salah Satunya Terkait Dengan Kebijakan Plagiasi Ini Walaupun Dia Misalnya Atasan Kita Perlu Kita Sampaikan Jadi Agak Susah Main Misalnya Asal Bosuka Di Sini Tapi Suatu Hari Akan Bermasalah Kita Juga Yang Disalahkan Nanti Mending Sampaikan Apa Adanya Karena Beberapa Pengalaman Teman Pengelola Jurnal Karena Pengelola Jurnal Tingkatnya Kita Di bawah Ada Pimpinan Kita Kalau Kita Biarkan Bahaya Kita Kita Sampaikan 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 Padanya Bahwa Ini Harus Direvisi Dan Lain Sebagainya Nanti Dia Ngusulkan Pangkat Misalnya Juga Akan Jadi Masalah Buat Yang Bersangkutan Baik Gimana Bapak Ibu Sudah lewat Empat Menit Nah Bapak Parmain Ini Tanda Respon Bagus Ini berarti Alhamdulillah Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Mungkin Yang Terakhir Barangkali Terakhir Terakhir Pertanyaan Yang Terakhir Saya Gunakan Grammarly Untuk Para Prase Dan Plagiarism Checker Apakah Ini berdampak Diturnitin Nantinya Kalau Artikelnya Sudah Selesai Dicat Yang Terakhir Nah Ini Tentu Karena Saya Belum Pernah Melakukannya Tentu Yang Diubah Ini Kan Memparah Prase Ini Maksudnya Idenya Tetap Tentu Dengan Bahasa Yang Sama Grammarly Saya Ada Juga Grammarly Tapi Saya Tetap Tidak Gunakan Biasanya Saya Pakai Saya Tulis Sendiri Saja Jadi Tetap Seberapa Banyak Perubahan Dalam Misalnya Kalimat Atau Paragraf Yang Kita Kutip Itu Akan Berdampak Pada Tingkat Kesamannya Solusinya Scan Ulang Lagi Scan Ulang Diturnitin Atau Identicate Dimatikan Misalnya Di Non Repositorikan Jangan Sampai Masuk Ke Repositori Karena Nanti Di Scan Ulang Akan Menjadi Masalah Ada Satu Kasus Lomba Karya Tulis Ilmiah Itu Salah Satu Jurinya Menjustifikasi Oh Ini Flagiat Padahal Dia Tidak Melihat Mengklik Artikel tersebut Ternyata Mengarah ke Website Penulis Yang Bersangkutan Juga Misalnya Nah Itu kan Salah Si Dewan Juri Tidak Melihat Bahwa Yang Dia Rujuk Website Dia Juga Terkait Dengan Tulisan Di Artikel Dia Jadi Jangan Langsung Justifikasi Kurang Lebih Seperti Itu Kalau Menurut Saya Yang Yang Untuk Grammarly Para Prase Memang Harus Kita Coba Dulu Karena Tergantung Berapa Persentasenya Tadi Bapak Ibu Misalnya Perubahnya Dari Kalimat Aktif Ke Pasif Ya Merubah Berapa Banyak Perubahan Kosa Kata Dalam Paragraf Tersebut Itu Berpengaruh Nanti Untuk Cek Similarity Dan Pastikan Juga Ada Beberapa Website Yang Prapase Online Itu Kalau Saya Lihat Malah Apa Ya Amburadul Kalimatnya Tidak Berterima Dan lain Sebagainya Itu Agak Ribet Jadinya Saran Saya Tentu Ya Harus Kalimat SPOK Jelas Nah Ini Biasanya Yang Ini Kalau SPOK Jelas Itu Agak Mudah Sebetulnya Yang Jadi Masalah Kalau Kita Para Perasa Ini Yang Bentuknya Klausa Anak Kalimat Bentuknya Perasa Yang Panjang Itu Tidak Sangat Sangat Tidak Bagus Ketika Di Para Perasa Apalagi Online Pemahaman Saya Kurang Lebih Seperti Itu Kalau Tapi Kalau Kalimat Betuh Dia Dia Agak Mudah Memah Bahkan Di Google Translate Pun Kalau Google Kalimatnya Utuh Misalnya SPOK Itu Lebih Mudah Tapi Kalau Klausa Yang Panjang Perasa Itu Kesulitan Baik Bapak Ibu Aduh Banyak Banyak Emailnya Baik Kalau Begitu Bapak Ibu Sekalian Kalau Malah Ada Pertanyaan Lagi Barangkati Kita bisa lanjut Di grup Whatsapp Atau Apa Namanya Telegram Telegram Baik Ini yang Saya buatkan Email Teratas Ya Baik Bapak Ibu Email Teratas Pak Jamal Egy Lake Sama Ahmad Jo Iya Iya Maksudnya Saya mau Copy Saya Copy Dulu Jadi Saya Email Langsung Insyaallah Satu jam Kedepan Baik Bapak Ibu Kalau Tidak Ada Pertanyaan Mungkin Kita Break Sekatu Lagi Itu Mungkin Bisa Di Posting Ini Apa Tadi Yang Mau Dapat Door Price Siapa Tahu Nanti Bisa Saya Buatkan Juga Akun Ininya Untuk Yang Dapat Doorpress Tambahan Mudah-mudahan Yang jelas Tiga ini Siapa Tahu Yang Dapat Doorpress Nanti Saya Coba Usahakan Buat Buatkan Juga Jadi Kurang lebih Seperti Itu Kalau Tidak Ada Pertanyaan Mungkin Dari Saya Saya Cukupkan Terima Kasih Atas Waktu Luang Bapak Ibu Bersama Telawan Jurnal Indonesia Yeah Yeah Sub indo by broth3rmax